Intro Mari kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Buat berkat penyertaanmu dalam kehidupan kami ya Bapak Mulai tadi malam hingga saat pagi hari ini ya Tuhan Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan Dan pada saat hari ini ya Tuhan Pagi ini kami telah berkumpul bersama-sama Melalui Zoom meeting kami ya Bapak Kami akan melaksanakan sosialisasi Kampus Mengajar 5 ya Tuhan Biar akhirnya Tuhan Engkau yang memberkati Dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik ya Bapak Berkati juga nanti ya Tuhan Narasumber-narasumber yang telah diundang ya Tuhan Biar akhirnya Bapak Apapun pengalaman yang akan mereka seringkan nanti ya Tuhan Semuanya dapat menjadi berkat bagi kami Dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami nantinya Untuk kampus mengajar angkatan 5 ini ya Tuhan Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu ya Tuhan Pimpin sertai terus menerus ya Bapak Kami serahkan hanya dalam tangan anak pengasihanmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih atas doa pada pagi hari ini Sali Baiklah adik-adik Bapak Ibu sekalian Marilah kita buka sesi hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Dimohon untuk unmute biar kita nyanyi bareng-bareng Terima kasih atas doa pada pagi hari ini 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 Oke selanjutnya menyanyikan Mars Universitas Kristen Indonesia Dimohon teman-teman ikut bernyanyi juga Terima kasih. 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 Terima kasih atas kesedihannya untuk bergabung dalam kegiatan sosialisasi Kapus Mengajar Angkatan 5 ini. Kegiatan ini adalah salah satu program MBKM yang akan diikuti oleh Uki. Jadi bagi mahasiswa, kegiatan KM5 ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat belajar di luar kelas selama satu semester dengan menjadi mitra guru. Begitu juga untuk Bapak-Ibu para dosen yang akan menjadi pedamping bagi mahasiswa yang akan menjadi mitra guru. Bapak-Ibu besar harapkan kami, Bapak-Ibu besar harapkan kami, para dosen dan mahasiswa akan sangat antusias untuk turut berpartisipasi dalam program KM5 ini. Karena pastinya akan membawa pengalaman yang akan membawa pengalaman yang akan membawa pengalaman dan pembelajaran yang baru yang baik bagi mahasiswa, bagi dosen juga akan berdampak bagi universitas kita, bagi Uki. Kami selaku tim dari BAA, dari bagian MBKM, memohon support penuh juga dukungan dari Fakultas dan dari Prodi dalam setiap program MBKM yang akan kita jalani maupun program MBKM yang sedang berjalan. Karena dukungan Fakultas dan Prodi lah yang akan sangat membantu kami. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat dan mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pelayanan kami. Mari kita belajar sambil berdampak. Viva Uki, Uki Unggul. Terima kasih Bapak-Ibu. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Eden Benedika Isikom-Mikom yang kami hormati. Selanjutnya Bapak dan Ibu adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Dan kini saatnya kita memasuki kegiatan penyampaian sosialisasi program Kampus Mengajar Angkatan 5 yang akan dimoderatori oleh rekan saya, Saudara Diardo Albert Daus Sagala. Beliau adalah staf program Rumpun Karier pada bagian MBKM Universitas Kristi Indonesia. Kepada Saudara Diardo untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rakti Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristian Indonesia, Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Prodi di lingkungan Universitas Kristian Indonesia, Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Kristian Indonesia, Ibu Eden Benedika, Isikom-Mikom, Kepala Bagian MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, SHMH, yang akan menyampaikan nanti juga sosialisasi program kampus mengajar angkatan 5 ini, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristian Indonesia, yang kami banggakan, terima kasih sebelumnya telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Diardo Abelardus Panengian Sagala, Staff Program Rumpun Karir pada bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristian Indonesia, pada pagi hari ini akan membantu, memandu jalannya sharing, membantu jalannya sharing seputar kampus mengajar ini. Hari ini, kami tadi tidak berdua, akan ditemani oleh 5 narasumber juga yang luar biasa, yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya undang narasumber kita yang pertama adalah Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristian Indonesia, yaitu Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga SHMH. Beliau juga merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristian Indonesia, serta kaitannya dengan kampus mengajar ini adalah beliau juga pernah menjadi dosen pemimbing lapangan DPL pada angkatan kampus merdeka, kampus mengajar angkatan 3. Selamat pagi Pak Haposan, saya Sapa Terlebih Daun. Selamat pagi Pak Deardo. Baik. Baik, narasumber yang kedua yaitu Koordinator Perguruan Tinggi Universitas Kristian Indonesia untuk program Kampus Mengajar Angkatan 3, yaitu Ibu Nggia Masta SPD MSI. Beliau juga merupakan dosen tetap Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristian Indonesia. Selamat pagi Ibu Nggia. Selamat pagi Deardo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Setelah narasumber kita yang selanjutnya adalah Ibu Pendeta Esther Rela Intarti MTH. Beliau juga merupakan dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan juga merupakan DPL, dosen pemimbing lapangan untuk kampus mengajar angkatan 3 dan angkatan 4. Selamat pagi Ibu Pendeta Esther. Selamat pagi Ibu Pendeta Esther. Masih di mute Ibu. Selamat pagi Pak Deardo, dan juga selamat pagi Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya. Kiranya sehat semua. Kiranya sehat semua Ibu. Selanjutnya adalah narasumber kita yang selanjutnya adalah dari mahasiswa peserta kampus mengajar angkatan 3, yaitu saudari Iren Febrina Barus, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat pagi Ibu Pendidikan. Selamat pagi Iren. Selamat pagi semua. Halo. Halo, selamat pagi. Selanjutnya yang terakhir narasumber kita adalah saudari Christine Alva Aulia, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. dan beliau juga sekaligus peserta kampus mengajar angkatan 4. Saya sahabat terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Christine. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Berarti narasumber kita sudah lengkap. Begitu tanpa membuang waktu lagi, kita akan langsung kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga, SHMH. Beliau mungkin akan menjelaskan, mensosialisasi, tapi untuk pastinya kita undang Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga untuk mensosialisasi kepada kita seputar kegiatan ini. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Haposan. Baik, terima kasih. Saudara Diardo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Baik, mohon di ini ya. ditampilkan materinya. Saya ingin menyapa beberapa partisipan sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om sawasyaastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi UKI, Bapak-Doktor Human Panjaitan, SAMH, Bapak-Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi di lingkungan Universitas Kristian Indonesia, yang kami hormati, Kepala Biru Administrasi Akademik UKI, Ibu Eden Benedika, SIKOM, MIKOM, dan yang berkenan hadir untuk berbagi dengan kita pada sharing session. Kemudian ada Ibu Niyamasta SPD MSI, beliau adalah koordinator PT UKI untuk program kampus mengajak angkatan ketiga, yang juga tadi diperkenalkan oleh moderator, sebagai dosen tetap di program studi pendidikan fisika, FKIP UKI, yang akan berbagi dengan kita dalam sharing session sebagai koordinator PT. Kemudian ada Ibu Pendeta yang kami hormati, Ibu Pendeta Dokter Anda Esterrela Intarti, yang akan berbagi dengan kita dalam sharing session sebagai dosen pendamping lapangan. Lalu ada dua, bukan materi yang ini, maaf. Ada dua adinda, dua mahasiswi, alumni kampus mengajak angkatan ketiga, yang akan berbagi dengan kita dalam sharing session. Ada Saudari Iren Febina Barus, dan Saudari Christian Alva, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa. Universitas Kristian saya yang kami banggakan, terima kasih telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi pagi ini. Apa bisa ditampilkan? Baik, terima kasih. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, izinkan kami untuk menyampaikan materi sosialisasi yang sebenarnya secara konten dan substansi telah diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Dan secara materi tidak banyak berubah, kami hanya menyampaikan kembali untuk menselesaikannya kepada lingkungan Universitas Kristian Indonesia. Jadi, ini adalah salah satu program MBKM, yang namanya program Kampus Mengajar, yang kini sudah memasuki angkatan yang kelima. Jadi, pada angkatan kelima, ini akan membuka kesempatan sebanyak 18 ribu mahasiswa, baik dari vokasi maupun dari akademik. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya hanya terbatas pada mahasiswa-mahasiswi untuk S1, tapi sekarang dibuka untuk mahasiswa-mahasiswa vokasi. Jadi, program Kampus Mengajar, ini adalah program unggulan dari kebijakan MBKM, yang di mana penugasan mahasiswa di sekolah dengan program ini sudah dinyatakan terbukti secara efektif mampu mengatasi closed learning yang dialami oleh siswa-siswi selama pandemi berlangsung satu-dua tahun belakang. Kita juga bersyukur ya, karena Universitas Kristen Indonesia dalam beberapa angkatan selalu berpartisipasi, baik sebagai peserta, sebagai mahasiswa, maupun juga DPL. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana gambaran Kampus Mengajar, bagaimana nanti rekrutmennya, seleksinya, peran dan tugas sebagai mahasiswa seperti apa, sebagai dosen penamping lapangan, itu akan dijelaskan. Boleh di next slide? Oke. Nah, Bapak, Ibu, dan ada di mahasiswa yang akan mengikuti Kampus Mengajar. Pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya Kampus Mengajar itu? Jadi Kampus Mengajar itu merupakan kanal pembelajaran, jadi sebenarnya belajar itu tidak harus di kampus ya, jadi ada bentuk pembelajaran lainnya, yang dimana ini salah satu flagship yang di program MBKM, yaitu Kampus Mengajar, jadi nanti mahasiswa nanti klik menikuti akan diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus selama satu semester, jadi nanti gunanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan, jadi kemampuan tidak saja didapatkan di kelas, tapi juga dapat kemampuan-kemampuan tambahan atau justru mempertajam kemampuan masiswa yang selama ini ada nanti di dalam kampus, nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks, bisa menjadi mitra dengan guru, dengan sekolah, agar dapat berinovasi dalam pelan pembelajaran, pengembangan strategi, maupun juga model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. apa sih sebenarnya luaran dari para program ini yaitu mengembangkan potensi diri, potensi mahasiswa sesuai minatnya, itu akan kita dapatkan di sini, jadi banyak bakat-bakat kita bisa mengasah bakat kita di dalam kampus mengajar ini dengan peningkatan kompetensi literasi, numerasi sesuai-siswa di SD dan SMP jadi di dalam kampus mengajar ini kita bisa melihat dalam tiga perspektif manfaat dari program ini. Jadi yang pertama bagi mahasiswa, bagi sekolah, maupun juga bagi pergerun tinggi dan dosen itu sendiri. Jadi kita lihat dari cara pandang mahasiswa, berarti mahasiswa itu nanti akan menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia yang bisa mengasah keterampilan baik itu hard skill maupun soft skill-nya lalu juga mendapatkan rekognisi yang pasti itu kita dapatkan adalah sebanyak 20 SKS secara maksimal jadi selain mendapatkan nantinya mendapatkan rekognisi atau SKS juga mendapatkan selama program mendapatkan bantuan biaya hidup dan juga bantuan untuk perkuliahan lalu kalau kita lihat manfaat bagi sekolah yang pasti sekolah itu nanti akan mendapatkan pembelajaran yaitu adanya peningkatan kompetensi literasi di sana nanti mahasiswa ketika adik-adik mahasiswa nanti kita akan mengikuti program ini akan berkolaborasi dengan sekolah dengan guru dengan kepala sekolah di sana nanti bagaimana bukan mengajarkan karena lebih sifatnya sebagai asistensi pengajar nanti bisa saling sharing nanti dipetakan nanti selama di sana sejauh mana tingkat kemampuan terhadap teknologi jadi bisa saling-saling berbagi saling membantu kalau misalnya ditemukan suatu masalah disanalah peran mahasiswa yang akan membantu menyelesaikan masalah di sekolah jadi itu manfaat bagi sekolah ketika menjadi sebagai tempat sekolah penempatan lalu bagaimana dengan perguruan tinggi jadi perguruan tinggi itu pasti akan mendapatkan indeks kinerja utama yang kedua lalu bisa berkontribusi nyata terhadap permasalahan dosen juga memiliki ruang pengabdian yang pastinya yang pertama nanti dosennya di sana akan mengantarkan siswa ke sekolah yang ditempatkan lalu akan berkoordinasi dengan guru atau guru pamung di sana yang juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah next next lagi langsung aja nah jadi tujuan dari kegitan kampus mengajar itu di sana para guru menjadi media pengantar siswa di sekolahnya nanti ada juga baik di bagian sharing itu namanya nanti ada sharing session jadi kalau misalnya ada masalah misalnya yang dihadapi oleh mahasiswa baik itu internet atau misalnya atau eksternal nanti dihadapi bisa sharing dengan dosennya sharing dengan dosen pasti nanti dosennya akan membantu apapun yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa jadi nanti mahasiswa jangan takut ketika memikuti program ini karena tidak akan sendirian jadi pada pelaksanaan nanti akan didampingi oleh dosen pendamping lapangan jadi ketika mengikuti program ini ada banyak sekali capaian-capaian pembelajaran pada capaian-capaian kampus mengajar angkatan kelima ada sedangnya 12 jadi dari 12 capaian ini nanti bisa disesuaikan dengan capaian-capaian pembelajaran yang ada di perodi masing-masing jadi harusnya setiap-setiap perodi itu bisa membantu merekognisi atau mengakui kegiatan adik-adik ini sebanyak-banyak sampai 20 SKS sesuai dengan capaian pembelajaran misalnya misalnya mampu membuat berbagai solusi dalam menyelesaikan masalah nanti juga kita akan mampu berkreatif berinovasi berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita juga akan mampu merancang menyusun dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif inovatif yang menyenangkan lalu mahasiswa itu akan diharapkan mampu terampil berpikir kritis dalam berkolaborasi lintas bidang ilmu ini pertanyaan juga kenapa sebenarnya lintas bidang ilmu pernah misalnya dicontohkan misalnya di satu sekolah itu sekolah penempatan atau di SD itu ditempatkan di sana kan tidak hanya mahasiswa mahasiswi yang satu jurusan saja misalnya dari dari perodi pendidikan tapi juga nanti ada dari perodi-perodi yang lain misalnya perodi teknik informatika perodi pertanian tentu cara berpikirnya kan berbeda-beda cara menyelesaikan suatu masalah juga berbeda-beda justru karena berbeda-beda latar belakang perodinya nanti diharapkan bisa berkolaborasi dengan jurusan atau perodi-perodi lain sehingga kompetensiannya yang ada di 12 ini kemampuannya ketika mengikuti program kampus mengajar bisa dikonversi berikutnya berikutnya jadi program kampus mengajar untuk angkatan yang kelima ini akan membuka kesempatan bagi 18.000 baik untuk program studi sarjana atau akademik maupun juga untuk vokasi jadi kemarin waktu saya kemampuannya di kampus Merdeka Fair itu sempat ada bocoran dari dari tim program kampus mengajar jadi kalau misalnya kita dapat mengirimkan mahasiswa lebih banyak tentu DPL yang akan lulus dari UKI juga akan lebih banyak jadi rasionya adalah 1 DPL untuk 10 mahasiswa makanya yang dibuka kesempatan untuk DPL sebanyak 1.800 dosen ini berbeda daripada angkatan-angkatan sebelumnya dimana nanti DPL untuk yang angkatan yang kelima ini nanti akan membimbing dua kelompok mahasiswa di dua sekolah yang berbeda next berikut adalah rekapitulasi perjalanan pendaftar dan juga peserta program kampus mengajar yang telah dibih dari 150 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia yang mendaftar di program kampus mengajar dan lebih dari 70 ribu mahasiswa telah ditempatkan dan bertugas menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia jadi ada lebih dari 15 ribu sekolah baik SD maupun SMP yang telah mendapatkan dampak yang sangat signifikan pada peningkatan literasi dan numerasi jadi dengan hadirnya adik-adik mahasiswa ini di sekolah diharapkan nanti siswa-siswi atau sekolah semakin mendapatkan dampak semakin ditingkatkan dan diharapkan juga nanti di program ini semakin banyak target peserta program yang juga akan memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia next nah Bapak-Ibu Bapak-Ibu dosen juga dari mahasiswa jadi ini berikut adalah evaluasi dampak daripada program kampus mengajar yang telah dilakukan di angka ketiga di awal tahun 2020 Bapak-Ibu atau adik-adik mahasiswa bisa lihat yang pertama terkait dengan peningkatan literasi kepada siswa-siswa SD dan SMP jadi dengan kehadiran mahasiswa-mahasiswi di kampus pengajar yang nanti akan bertugas selama kurang lebih 18 minggu di sekolah penugasan nanti di awal akan dilakukan pre-test nanti akan dilakukan pre-test siswa-siswi itu akan di-pre-test dengan cedah 3 bulan hingga ke proses diketahui apakah nanti terjadi peningkatan yang cukup signifikan bagi literasi maupun numerasi jadi untuk literasi di SD ada peningkatan 3,6 bulan dan juga di SMP ada 4,2 bulan artinya ada peningkatan 0,6 dan juga 1,2 bulan dibandingkan dengan pembelajaran biasa selanjutnya juga untuk numerasi signifikansinya lebih tinggi dengan kehadiran mahasiswa dan membantu siswa-siswa SD dan SMP dalam peningkatan kemampuan numerasinya jadi dampaknya tadi ada peningkatan literasi numerasi siswa-siswa SD tapi yang paling penting adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi mahasiswa peserta sehingga mahasiswa-mahiswa yang tergabung dalam kampus mengajar itu akan mendapatkan peningkatan kapasiti jadi yang sangat signifikan terutama di soft skill-nya jadi disini ada 2 soft skill dari hasil evaluasi kampus mengajar angkatan ketiga jadi mahasiswa yang bergabung di kampus angkatan ketiga itu mereka mendapatkan peningkatan dalam kapasitas berpikir ada peningkatan dalam problem solving punya inisiatif communication sehingga kemampuan mereka untuk berpikir dengan lebih baik menjadi meningkat dan sangat signifikan bagi peningkatan kapasitas dirinya selanjutnya yang tidak kalah penting bagi mahasiswa mendapatkan peningkatan dalam leadership calon pemimpin bangsa Indonesia yang semua ada di sini adik-adik mahasiswa UKI kami harapkan sekali untuk bergabung dalam program kampus mengajar ini moga-moga ada peningkatan dalam leadership ketika mengikuti program kampus mengajar ini berikutnya saya akan menjelaskan tentang timeline atau lini masa program kampus mengajar angkatan yang kelima jadi pendaptaran sebenarnya sudah dibuka kita sudah bersurat kepada seluruh prodi untuk menginformasikannya kepada para dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi utamanya minimal semester 3 jadi pendaptaran itu sudah dibuka dari tanggal 1 November jadi kami mohon kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini bisa bergabung atau juga bisa menginformasikan kepada seluruh teman-temannya agar bisa bergabung ini program tidak hanya untuk program studi kependidikan tapi juga terbuka untuk program-program studi non-kependidikan jadi mahasiswa dari fakultas ekonomi dan bisnis boleh bergabung fakultas hukum fakultas yang lain juga boleh bergabung jadi nanti bisa didaftarkan di laman MBKM nanti bisa juga menghubungi tim MBKM UKI nanti akan membantu adik-adik untuk melakukan pendaptaran jadi nanti pengumuman untuk mahasiswa yang akan diterima atau lolos dari seluruh rangkaian seleksi akan dilakukan pada tanggal 2 Januari jadi pengumuman secara resmi tanggal 2 Januari nanti akan didorong apa namanya nanti apa yang harus dilakukan segala macam proses rekrutmennya Anda bisa melihat dalam berbagai tahapan baik untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan lagi berbagai persyaratan untuk mendaftar pada program kampus mengajar pertama untuk mahasiswa yang pertama mahasiswa dipastikan berada paling rendah di semester keempat kemudian mahasiswa yang mendaftar di kampus mengajar adalah mahasiswa dengan IPK minimum 3 nah bagaimana misalnya ada mahasiswa yang memiliki IPK kurang daripada 3 tapi ingin bergabung pada kampus mengajar jangan khawatir masih ada angkatan-angkatan yang lain angkatan ke-6 ke-7 jadi mohon dipersiapkan lagi dirinya untuk meningkatkan kembali IPK-nya agar bisa mengikuti program-program MPKM salah satunya program kampus mengajar jadi ada beberapa kriteria ada perseratan verifikasi berkas yang adik-adik mesti perhatikan seperti apa yang ditampilkan di share screen kemudian nanti ada surat fakta integritas surat rekomendasi nanti yang wajib ditanda tangani minimal wakil dekan jadi jangan minta tanda tangan rekomendasi kaprodi nanti pasti tidak akan diluskan karena minimal ditanda tangani oleh wakil dekat di masing-masing fakultas anda selanjutnya di mahasiswa juga diwajibkan untuk mengunggah transkip nilai IPK dan memberikan informasi surat izin orang tua untuk mengikuti program kampus mengajar selain itu nanti mahasiswa juga diminta untuk mengunggah surat keterangan sehat baik dari puskesmas klinik maupun rumah sakit dan yang terakhir jika ada sertifikat prestasi pengalaman mengajar dan lain sebagainya jadi teman-teman juga bisa menambahkannya sebagai dokumen tambahan itu adalah syarat untuk sebagai peserta kampus mengajar termesan untuk mahasiswa berikutnya adalah pesyaratan bagi Bapak Ibu dosen yang tertarik untuk menjadi dosen pendamping lapangan jadi sama halnya dengan mahasiswa tadi harus dinyatakan bermasih sebagai dosen aktif boleh berasal dari program S1 maupun juga dari program vokasi selama program studi asalnya terakreditasi di bawah Kemendik Putri Stek kemudian mengunggah surat fakta integritas dan juga surat rekomendasi dari pimpinan pergeruan tinggi Bapak Ibu bisa meminta dari rektorat juga bisa jadi Bapak Ibu yang mendaftar kami harap juga sama halnya dengan mahasiswa memiliki pesen untuk menjadi bagian dan mengabdi di masyarakat untuk peningkatan dan pemerataan pendidikan di tingkat pendidikan dasar untuk itu nanti ketika misalnya dibubankan tanggung jawab sebagai DPL dari UKI dapat menjalankan perannya dengan baik dan bertanggung jawab berikutnya ini kalau untuk sebelumnya ini Bapak Ibu maupun juga Mahdi Adek Mahasiswa bisa melakukan scan barcode ini kalau ingin mengunggah beberapa dokumen-dokumen atau template pendaptaran kampus mengajar jadi nanti bisa di-download daripada scan barcode ini silahkan di-scan oke cukup berikutnya nah berikut adalah mekanisme seleksi atau tahapan seleksi mahasiswa jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya ada syarat administrasi ada syarat berkas dokumen yang terakhir nanti teman-teman yang lolos dua tahapan selanjutnya akan mendapatkan informasi terkait dengan username password untuk microtest tes seleksi online jadi ada tiga tes seleksi yang akan diberikan yang pertama itu ada kemampuan literasi literasi numerasi mahasiswa yang nanti akan diukur karena nanti kan adek-adek mahasiswa apapun prodinya tujuan utama nanti kan akan membantu apa namanya upaya peningkatan literasi dan numerasi siswa di sekolah-sekolah yang nanti ditentukan jadunya adalah sekolah-sekolah yang memang membutuhkan adanya peningkatan literasi dan numerasi di sekolah yang akan ditugaskan atau ditempatkan selanjutnya nanti adek-adek mahasiswa akan diberikan semacam value clarification test dan juga survei kebinakan mahasiswa nanti kalau sudah lolos nanti bisa diperkenankan untuk memilih dua sekolah prioritas berikutnya sama halnya dengan mahasiswa jadi bagi bapak ibu dosen yang tertarik untuk mendaftar diri sebagai dosen pendamping lampangan juga ada tiga tahapan rangkaian seleksi yang sedikit berbeda dengan mahasiswa sebelumnya jadi kalau untuk dosen hanya satu tes saja kalau tadi mahasiswa ada tiga tes tapi kalau untuk dosen hanya satu tes itu tes online yaitu value clarification test jadi selama saya mengikuti dua kali seleksi pada program angkatan yang ketiga dan keempat itu sedikit banyaknya semacam tes-tes nilai atau pemahaman kita sebagai dosen tentang bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan kekerasan seksual maupun kekerasan-kekerasan di kampus kurang lebih itu sih pengalaman saya sewaktu itu sebagai DPL cuma nanti untuk detailnya nanti Ibu Medeta Esther bisa sharing pengalaman ketika mengikuti seleksi seperti apa jadi nanti dosen yang lulus yang sudah mengikuti rangkaian seleksi nanti akan dipetakan setelah mahasiswa dan sekolah nya juga selesai ditetapkan semua nanti akan melihat konfirmasi penerimaan semua di laman MBKM jadi Bapak Ibu dosen juga harus punya akun sendiri di laman MBKM berikutnya ini berkaitan tentang mekanisme sekolah penampatan nanti apa namanya ketika mahasiswa dinyatakan lulus melakukan konfirmasi di laman MBKM nanti akan diarahkan pada platform pemataan sekolah penempatan jadi di sana nanti ada ada mahasiswa diminta untuk memasukkan data domisilinya nanti tinggal di mana itu nanti akan berkaitan tentang preferensi sekolah nanti mau di mana jadi nanti ada mahasiswa akan ditanya beberapa pertanyaan lalu kemudian diminta untuk memberikan preferensi sekolah sebagai contoh misalnya mahasiswa akademik yang berasal dari teknik akan diminta misalnya apakah memilih SD atau SMP jadi kalau misalnya memilih SMP nanti mahasiswa akan diberikan preferensi 5 sekolah terdekat dengan domisili yang dicantumkan dan juga sesuai dengan preferensi yang dipilih mahasiswa kemudian diperkenankan untuk memilih 2 sekolah prioritas jadi dengan catatan ketika pemataan kunci dengan pemataan kunci-kunci untuk penempatan mahasiswa di sekolah tersebut telah terpenuhi jadi jika tidak maka nanti tim program dari program kampus mengajar pusat di bawah KMN dikutlah nanti yang akan melakukan penyesuaian data jadi kampus mengajar akan kelima akan menyasar sekolah-sekolah SD dan SMP yang memiliki asesmen nasional tahun 2021 dengan tingkat literasi numerasi di level-level yang rendah yang memang membutuhkan makanya dikatkat tempat sekolah sasaran kampus mengajar memang betul-betul membutuhkan bantuan kehadiran mahasiswa-mahasiswa yang hebat berikut adalah peran dan tugas mahasiswa sebagai peserta jadi peran dan tugas peserta saya yakin saya yakin bahwa mahasiswa yang tertarik bergabung di program kampus mengajar memang memiliki passion yang sangat tinggi untuk berperan aktif dalam pemerataan dan perbaikan pendidikan di Indonesia khususnya di tingkat pendidikan yang dasar jadi kami berharap mahasiswa yang bergabung di dalam kampus mengajar nantinya benar-benar bisa berkomitmen untuk mengikuti kegiatan program hingga selesai jadi dalam kegiatan program tentunya ada berbagai macam pelaporan yang harus ditaati mahasiswa yang diwajibkan untuk membuat laporan mingguan di setiap akhir minggunya jadi akan setiap mingguan itu ada namanya laporan mingguan dan juga nanti akan membuat namanya laporan akhir jadi ada tiga laporan akhir yang akan diminta kepada mahasiswa program kampus mengajar jadi yang pertama itu tugas akhir laporan tugas akhir kemudian nanti ada presentasi recap untuk program kerja satu kelompok kemudian nanti ada laporan berupa video kegiatan program kampus mengajar selama bertugas di sekolah penugasan jadi mahasiswa di program kampus mengajar juga akan membantu untuk adaptasi teknologi bagi kegiatan pembelajaran di sekolah dengan demikian peran mahasiswa tidak hanya untuk peningkatan literasi numerasi di sini jadi juga adik-adik mahasiswa juga akan diminta untuk membantu dan mengedukasi bapak, ibu, guru dan tenaga pendidikan contohnya dalam pengimplementasian AKM kelas atau assessment kompetensi minimum dan juga seandainya membantu kementerian kementerian pendidikan kebolehensi teknologi dalam mensosialisasikan produk-produk pembelajaran yang baru seperti platform merdeka mengajar kemudian lapor pendidikan dan lain sebagainya berikutnya untuk peran dan tugas dari dosen DPL tentunya harus memimbing dan memberikan feedback untuk peningkatan kapasitas mahasiswa bimbingannya yang pertama DPL dapat mendampingi seluruh mahasiswanya dalam berkoordinasi awal dengan dinas pendidikan dan sekolah mengantarkan mahasiswa bimbingannya menjelaskan apa sih program kampus mengajar itu kepada dinas pendidikan atau suku dinas pendidikan dan juga kepada pihak sekolah di mana adik-adik mahasiswa ditugaskan atau ditempatkan jadi DPL yang nanti bergabung di dalam program kampus mengajar dapat berkoordinasi baik dengan nanti tim program kampus mengajar nanti akan diberikan nomor-nomor WhatsApp atau grup WhatsApp untuk memudahkan berkoordinasi dan mendapatkan informasi selain itu juga nanti melakukan review terhadap seluruh laporan mahasiswa bimbingannya DPL juga sama dengan mahasiswa akan membuat laporan mingguan sebagai pelaporan dan kegiatan DPL selama menjalani kampus mengajar program kampus mengajar dalam pelaksanannya dibagi menjadi tiga tahapan ada namanya di masa peran penugasan penugasan dan pasca penugasan di masa penugaskan nanti adik-adik mahasiswa maupun juga dosen pendamping lapangan akan diberikan pembekalan oleh tim program kampus mengajar selain itu nanti akan dilakukan juga forum komunikasi dan koordinasi yang pertama sehingga tim program dapat mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan juga rangkaian kegiatan di bulan pertama kepada seluruh penerimaan manfaat jadi diharapkan mahasiswa ketika tertarik boleh langsung berkoordinasi dengan K. Prodi atau dosen P.K.M. terkait dengan program ini kira-kira mana yang bisa dikonversi SKS-nya yang cocok dengan capaian-capaian pembelajaran tadi yang bisa dikonversi dengan mata kuliah yang mana jadi nanti di masa penugasan ada banyak sekali kegiatan atau rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa jadi di awal mahasiswa akan diminta untuk melakukan observasi mengisi baseline survey selanjutnya mahasiswa akan diminta untuk membantu pelaksanaan pre-test literasi numerasi AKM kelas saya melakukan forum komunikasi dan koordinasi baik dengan pihak sekolah dan juga dengan tim program mahasiswa akan mengikuti coaching klinik kemudian ada juga sharing session inspiratif dan di akhir saat penugasannya mahasiswa juga akan menjalankan post-test AKM kalau AKM itu kalau zaman dulu namanya ujian nasional kalau sekarang sekarang dengan assessment kompetensi minimum kelas sehingga nanti atau AKM sehingga kelas nanti tim program bisa mengukur seberapa efektif seberapa efektif efektif gak sih program ini kehadiran mahasiswa masiswa ada dalam program kampus mengajar ini dalam peningkatan literasi numerasi di sekolah sasaran di akhir penugasan nanti akan diminta untuk mengisi online survey dan juga menyusun laporan akhir di pasca penugasan bersama-sama dengan koordinator PT jadi nanti silakan berkoordinasi untuk kira-kira program ini bisa gak disetarakan dengan hasil besar sebanyak 2 PSKS dengan banyaknya rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam program kampus pengajar ini berikut alur setelah pengumuman penerimaan jadi nanti menurut saya tidak perlu dijelaskan lebih detail nanti ketika adik-adik diterima atau dosen-dosen juga diterima nanti akan dijelaskan kembali oleh tim program akan diundang dalam zoom kursus untuk penjelasan-penjelasan hal yang demikian berikutnya ini adalah topik pembelajaran bagi mahasiswa yang akan diberikan selama kurang lebih 3 minggu di pada pinggu mahasiswa ketika nanti mengikuti pembekalan dari tim program kampus mengajar jadi akan begitu banyak berbagai materi yang akan diberikan kepada mahasiswa dari segi pengetahuan keterampilan dan skills skill nanti dipastikan ketika adik-adik mengikuti pembekalan bagi mahasiswa kampus mengajar nanti akan dibekali cukup ilmu juga cukup skills skill dan keterampilan sehingga nanti akan siap untuk memberikan dampak bagi peningkatan diri sendiri dan juga pada peningkatan kemampuan literasi nomorasi sekolah dan untuk program yang untuk angkatan ini harus benar-benar membutuhkan komitmen bagi pendaptar yang ketika dinyatakan lolos apalagi setelah mengikuti pembekalan karena apa? karena untuk program kampus pengajar pada angkatan kelima ini akan memberikan sanksi bagi seluruh peserta baik untuk dosen maupun juga untuk DPL coba next next bukan sorry sebelumnya nah ya jadi ada memberikan sanksi ya jadi kalau misalnya penerima manfaat ya untuk mahasiswa DPL ya yang bisa kalau misalnya tidak menjalankan program dengan baik ya hingga akhir program dimulai dari teguran penundaan pembayaran biaya hidup maupun biaya kuliah serta juga honor bagi DPL hingga pemberhentian dan juga pembelokiran bagi mahasiswa yang mangkir dan juga dosen yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik selama satu periode dan tidak kalah penting juga bagi mahasiswa yang telah menerima dana dari program kampus pengajar tapi tidak menyelesaikan program kampus pengajar hingga akhir baik mengundurkan diri maupun mangkir diwajibkan untuk mengambilkan dana jadi ini akan menjadi perhatian kami dari tim MBKM untuk memastikan bahwa adik-adik ini yang ketika terdaftar dan terlalu terima menjalankan tugasnya dengan baik ya saya rasa cukup untuk sosialisasi program kampus pengajar terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik luar biasa sekali Pak Aposan terima kasih atas materi atau sharing-sharingnya yang tadi dibawakan ada beberapa hal yang saya ambil yaitu seputar kampus pengajar ini angkatan yang kelima kampus pengajar merupakan program kalau bisa dibilang program unggulan ya Pak program flagship dari MBKM itu sendiri seperti itu jadi memang dari pemerintah maupun dari kampus pasti memberikan perhatiannya juga yang sangat lebih untuk bagaimana cara berpartisipasi di dalam program ini seperti itu nah untuk tujuan kenapa program ini dilaksanakan adalah untuk mengembangkan potensi diri dan kompetensi mahasiswa itu sendiri baik secara untuk hal literasi dan numerasi karena memang tugas jobdex yang akan dilakukan mahasiswa saat nanti terjun benar-benar di sekolah adalah bagaimana sih mengembangkan hal-hal yang kurang dari sekolah itu seputaran literasi dan numerasi siswa di SD dan SMP tersebut seperti itu soft skill maupun hard skill mahasiswa pasti akan terasah ketika mengikuti kegiatan ini dan juga merujuk pada kesempatan belajar di luar kelas seperti itu bahwa kita pun ada hal-hal yang tidak bisa kita pelajari di kelas tapi bisa kita dapatkan untuk melengkapi apa yang kita dapat di kelas itu kita dapat bisa dapatkan di luar kampus seperti itu dan untuk angkatan kelima tahun ini sepertinya tidak perlu khawatir karena kuotanya sangat banyak 18 ribu yang tadinya juga hanya untuk sarjana sekarang juga bisa dikatakan melebarkan sayapnya untuk jenjang fokasi juga dapat mengikuti seperti itu selanjutnya tanpa membuang waktu lebih lama lagi kita langsung masuk nih ke dalam sesi narasumber yang lebih teknis lagi ya karena merupakan koordinator pada kampus mengajar angkatan yang ketiga yaitu Ibu Nghia Masta SPD MSI kepada Ibu Nghia Masta kami persilahkan tapi sebelumnya mohon maaf tadi sudah ada pertanyaan ya dari Bapak Manotar Tampu Bolon mungkin untuk saat ini Pak Manotar belum bisa kita jawab karena masih harus menyelesaikan presentasi terlebih dahulu kita tampung terlebih dahulu ya Pak pertanyaannya seperti itu baik untuk Ibu Nghia Masta waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih Dardo atas waktu dan kesempatannya selamat pagi salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebajikan mama budaya rahayu terima kasih kepada BAA dan bagian MBKM yang telah dilenggar acara ini dan juga yang kami hormati kepada rekan-rekan dosen Kabiro BAA yang telah hadir pada hari ini sayangnya saya adalah dosen dari prodi pendidikan fisika saya pernah menjadi DPL di kampus mengajar 2 kemudian dilanjutkan menjadi koordinator kampus mengajar 3 kalau diperhatikan perkembangannya memang dari dari KM 2 hingga KM 4 yang telah berlangsung bahkan ke KM 5 saat ini memang ada banyak perkembangan baru ya kalau di KM 2 itu memang khusus untuk literasi dan memerasi kemudian di KM 3 berkembang ada ada juga tentang pencegahan tiga dosa ada bullying anti kekerasan seksual kemudian di kampus mengajar 4 juga ada nilai-nilai Pancasila juga dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada di kampus mengajar kemudian di kampus mengajar 5 saya juga melihat sudah ada sanksi jadi di setiap KM itu ada hal-hal baru jadi sepertinya harus selalu upgrade saat kita memasuki program yang sama tapi di angkatan yang berbeda mungkin di sini saya akan berbagi pengalaman sebagai sedikit sebagai dosen pemimbing lapangan dan sebagai koordinator koordinator PT di program KM kampus mengajar kalau secara umum sebagai koordinator PT pada intinya atau secara umum dan pada intinya posisinya peranannya itu adalah sebagai penghubung dari perguruan tinggi dengan tim kampus mengajar yang dibentuk di KEM Ristek atau KEM Ristek jadi kita menghubungkan antara tim KM pusat dengan perguruan tinggi yang kita hubungkan itu adalah baik DPL maupun mahasiswa jadi secara umum kita menyampaikan apa yang menjadi topik yang harus disampaikan dari dari tim pusat kemudian kita teruskan ke DPL dan mahasiswa demikian pula jika ada keluhan kemudian ada pertanyaan yang mungkin harus dijawab dan memang harus dijawab itu kita sampaikan juga kepada tim pusat dari tim KM jadi semua kendala semua komplain itu harus disampaikan kepada tim pusat dan juga dari tim pusat apabila ada hal-hal yang harus dikerjakan itu juga harus kita sampaikan kepada DPL dan mahasiswa secara umum untuk koordinator seperti itu kemudian untuk DPL pada intinya untuk kampus mengajar yang saya alami itu pada intinya goal utamanya itu adalah peningkatan literasi dan numerasi jadi peningkatan literasi dan numerasi itu seperti core intinya banget saripati dari kampus mengajar itu ada di situ jadi kita ingin memperbaiki sistem pendidikan yang ternyata selama ini kita lakukan tapi kemampuan literasi dan kemampuan numerasi kita masih kurang jadi ingin ditingkatkan dimulai dari level SD kemudian di SMP di kampus mengajar 3 di kampus mengajar 2 itu pertama kali SMP masuk sebagai sasaran dari kampus mengajar jadi di KM1 itu masih SD kemudian di KM2 masuk SMP nah kemudian di KM3 ada perbedaan lagi di KM3 bahkan dari Jakarta memang disebar ke Kalimantan ke Sulawesi jadi penempatannya tidak lokal di Jakarta memang semangat awal dari kampus mengajar itu terutamanya itu meningkatkan literasi dan numerasi di daerah-daerah yang tertinggal 3T itu semangat awalnya yang saya ikuti makanya di KM3 itu penempatannya sampai ke luar Jakarta dan itu memang di daerah-daerah yang 3T terpencil tertinggal seperti itu jadi dinamikanya memang cukup keras dinamikanya cukup keras tapi mahasiswa saya yakin setelah tamat dari situ setelah selesai dari KM3 itu ada nilai-nilai kejuangan kegigihan yang mereka dapatkan karena ditempat di daerah yang kesulitan serba kesulitan kemudian mulai dari kampus mengajar 3 itu juga dari UKI ada memberlakukan ujian ujian di akhir program dan itu setara dengan itu fungsinya untuk konversi SKS jadi KM3 itu dimulai pertama kalinya dimulai sidang konversi SKS di KM3 mungkin akan diterapkan ke KM dan di program-program yang berikut program-program MBKM yang angkatan berikutnya itu sekilas kegiatan perkembangan yang saya pantau untuk koordinator sebenarnya pada khususnya di koordinator jadi kalau ada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang nantinya akan bergabung akan mengikuti program ini ada peran koordinator antara lain untuk yang pertama nanti koordinator itu fungsinya untuk memastikan mahasiswa dan DPL untuk siap bertugas di lokasi yang ditetapkan jadi nanti koordinator itu fungsinya mulai dari awal kalian setelah mendaftar kemudian ada pengumuman lulus nanti dari koordinator yang akan menyampaikan nama siapa-siapa yang akan lulus siapa-siapa yang lulus kemudian penempatannya dimana kemudian informasi informasi waktu waktu mulai dari pembekalan sampai keberangkatan sampai seluruh menjalankan seluruh program sampai ke penutupan itu tugas dari koordinator kemudian tugas dari koordinator tadi itu adalah menyebarkan atau mensosialisasi semua info dari tim KM Pusat ke DPL dan mahasiswa kemudian nomor tiga ini mengakomodasi kebutuhan administrasi administrasi atau persuratan bagi peserta jadi dari mahasiswa nanti kalau perlu tugas surat-tugas sebelum berangkat itu ada surat-tugas nah itu yang mengakomodasi itu adalah koordinator PT DPL juga begitu surat-tugas itu diakomodasi oleh koordinator PT kemudian nomor empat ini tadi mengkoordinir mahasiswa dan DPL dari satu perguruan tinggi jadi mulai dari pembekalan itu akan dinotis oleh koordinator tanggal berapa dan materinya apa itu memang itu akan dikoordinator oleh akan diingatkan dinotis oleh koordinator PT jadi koordinator PT ini akan mengingatkan melalui satu grup misalnya akan diberikan informasi tentang tanggal-tanggal penting yang perlu diingat dari rekan-rekan Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa untuk KM atau kampus mengajar itu proses pembekalannya itu cukup cukup banyak dan cukup lengkap begitu ya tadi disampaikan oleh Pak H. Polsan ada tiga minggu dan tiga minggu itu topiknya berbeda-beda jadi bagi rekan-rekan Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang ingin bergabung di kampus mengajar memang harus berkomitmen mempersiapkan waktu pikiran tenaga itu khusus untuk pembekalan ini saya sarankan jangan ada yang terlewat karena jika terlewat nanti pada saat diterjunkan ke lapangan setelah terima dari setelah terima dari biasanya dari dinas ke sekolah itu memang kita sendiri yang harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dari sekolah memang harus bisa mengobservasi mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dari sekolah kemudian apa yang harus kita lakukan bagian-bagian apa yang harus kita lakukan kalau di KM2 itu selain numerasi dan literasi ada yang namanya penyesuaian teknologi informatika jadi masih bisa pada saat itu mahasiswa membuat Youtube streaming Youtube begitu kegiatan-kegiatannya nah kalau di KM3 itu ada bobot lagi ada 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 muatan tambahan tadi yang saya sampaikan tadi ada tiga dosa tadi ya nah itu juga harus disampaikan ke siswa jadi memang dalam pembekalan ini harus harus diikuti dengan dengan komitmen tadi ya dengan berkomitmen dengan kesungguhan jadi tidak setengah-setengah supaya informasi yang kita dapatkan itu lengkap jadi ibaratnya mau berperang nah amunisinya itu diisi di bagian pembekalan jadi di bagian pembekalan itu memang harus harus diikutin harus diikutin jangan bolong-bolong supaya nanti pada saat telah diterjunkan di sekolah itu sudah tahu apa yang harus dilakukan tidak kebingungan lagi nah kemudian pengalaman saya juga sebagai DPL dan sebagai KM kita memang harus mencurahkan waktu kita itu memang harus harus bisa membagi waktu jadi ada waktunya terkadang dari dari tim program memasukkan memasukkan atau menambah agenda contohnya pada saat di KM 3 di KM 2 itu ada kebijakan pada saat itu mahasiswa diminta untuk ke sekolah lain jadi selain di satu sekolah penempatan diminta juga untuk ke sekolah lain jadi ada dua sekolah yang dibantu oleh mereka untuk peningkatan literasi dan numerasi nah pada saat itu memang wah tugas kita aja di satu sekolah ini belum selesai tapi kita harus diminta juga untuk membantu sekolah yang lain juga nah itu juga harus bisa harus bisa dimanajemen jadi dari dosen tetap harus melakukan mahasiswa juga tetap harus melakukan karena sudah menyediakan sudah menyatakan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini nah asiknya gitu ya asiknya jadi DPL pada saat itu DPL dan asiknya jadi DPL kalau dari saya gitu karena kegiatan dari mahasiswa ini agak agak banyak ya kemudian yang kita koordinir ini adalah mahasiswa dari kampus lain jadi dinamikanya lumayan menantang itu yang pertama kemudian ternyata mahasiswa sangat kreatif dalam melakukan apa yang harus apa yang harus dia lakukan supaya literasi dan numerasi ini bisa naik jadi kalau kegiatan kebanyakan pada saat itu mereka membuat minggu baca kemudian banyak apa ya mengajak siswa itu untuk membaca berliterasi kemudian ada skill-skill atau ada kemampuan mengoperasikan mengoperasikan apa alat kemudian software gitu supaya juga meningkatkan kemampuan numerasinya mereka yang paling sederhana pada saat itu menggunakan Excel Excel untuk meningkatkan kemampuan literasi jadi hal-hal yang tidak terfikirkan gitu ya walaupun saya dari dari FKIP saya mengajar di FKIP mungkin kita tidak tidak apa oh di bagian sini loh yang kelupaan oh di bagian sini yang belum kita angkat kemampuannya padahal kemampuan ini sangat diperlukan nanti di masa mendatang dimana segala sesuatu itu berhubungan dengan data nah saya lanjut lagi kemudian di bagian tadi nomor 3 tadi di nomor 3 juga ya kebutuhan administratif tadi selain surat tugas tentang bantuan UKT dan bantuan biaya hidup nah untuk bantuan UKT dan bantuan biaya hidup adik-adik yang adik-adik mahasiswa yang masuk ke program ini akan mendapatkan bantuan UKT dan bantuan biaya hidup nah siapa yang bertugas untuk memfasilitasi supaya adik-adik mendapat bantuan ini nah itu adalah perannya koordinator jadi jika nanti adik-adik mahasiswa dimintai dari koordinatornya dimintai biasanya ada nomor ID kemudian nomor KTP mungkin nomor KTP pokoknya ada data-data yang diminta dari koordinator PT itu segeralah segeralah mengisi gitu jangan ditunda-tunda karena itu akan berkaitan dengan bantuan UKT dan biaya hidup kemudian setelah program selesai setelah program selesai biasanya baru bantuan UKT itu akan diterima oleh adik-adik jadi sistemnya tidak di depan tapi di belakang jadi untuk semester depan atau bagaimana nanti mekanismenya silahkan ditanyakan ke koordinator nah setelah setelah kegiatan pun untuk mengawal supaya adik-adik mendapatkan haknya adik-adik nah itu berkoordinasilah dengan koordinator PT itu untuk bantuan UKT dan bantuan biaya hidup itu biasanya yang penting kalian harus tepat waktu dalam mengisi buku saku bukan buku saku tapi laporan mingguan laporan mingguan atau laporan kegiatan jadi itu sih yang harus kalian lakukan kemudian di poin 5 menampung pertanyaan saran masukkan tadi ya jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan atau kebuntuan yang kalian rasakan gitu ya misalnya adik-adik mahasiswa ternyata DPL-nya tidak hadir di sekolah atau tidak apa ya kurang tidak bisa dihubungi nah itu hubungilah koordinator PT jadi curhat lah gitu curhat bu ini begini ada kendala gitu atau mungkin ada kendala teknis nah itu juga bisa disampaikan lewat koordinator PT kalau misalnya apa ya mungkin ada kesibukan atau bagaimana sebenarnya dari dari platform MPKM sendiri dari website-nya itu sudah ada pusat bantuan ada yang namanya bubble bubble chat kalau saya buka ini masih bisa dibuka nggak ya coba dulu nah ini ada yang namanya pusat bantuan jadi kalau kalian klik MPKM ini ada pusat bantuan di di pusat bantuan atau bubble chat seperti ini ini kalian bisa ketik pertanyaan apa saja nanti pasti akan dijawab kalau saya perhatikan dari KM 2 3 oh saya belum belum bagi layar dari tadi ya kalau saya perhatikan dari KM 2 KM 3 itu pusat bantuan semakin hari semakin bagus semakin bagus jadi kemudian yang harus diperhatikan juga kalau misalnya kalian bertanya sesuatu lewat bubble chatnya itu saya bagi coba dilihatin bubble chatnya itu nah itu ada jam operasionalnya ada ada jam operasionalnya ada jam operasionalnya kalau di KM 3 itu dia dari hari Senin sampai hari Jumat dari hari Senin sampai hari Jumat kemudian dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore jadi nggak bisa kadang-kadang kalau hari Sabtu ketemu kendalanya nggak bisa langsung dapet cobanya nah itu yang mungkin bisa ditanyakan lewat koordinator begitu nah pengalaman jadi koordinator juga dari tim MBKM sorry dari tim KM pusat itu ada satu nomor WA yang akan diberikan sebagai helpdesk jadi dia akan membantu menjawab pertanyaan dari koordinator dengan lebih cepat oke nah ini tadi peran koordinator PT ya peran koordinator PT jadi yang yang kelima tadi itu adalah sorry yang mana tadi ini ya menampung pertanyaan saran tadi ini kemudian nah ini juga adalah tanggung jawabnya dari koordinator PT ada yang namanya sharing session jadi minimal satu bulan sekali itu ada sharing session antara koordinator dengan mahasiswa dan koordinator dengan DPL oke seperti itu apa pengalaman dari saya yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa terima kasih terima kasih Ibu Ngyamasta atas sharing-sharing pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi kami yang bisa saya tangkep seputar koordinator itu memang adalah jembatan ya bu ya menghubung antara tim KM Pusat dan Pergulan Tinggi memang karena juga dari segi peraturan ya dan ketentuan-ketentuan dari pusat pun di setiap angkatannya pasti ada perbedaan yang dialami kayak gitu mungkin berbeda ketentuan untuk mendaftar bahkan ketentuan alokasi mahasiswanya seperti itu dan lagi-lagi inti kampus mengajar sendiri itu memang adalah pengembangan literasi dan numerasi dan juga benar ada seputar memanfaatkan teknologi nanti ya bu ya yang akan di yang nanti mungkin mahasiswa akan kembangkan di SD maupun SMP khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum menambah jadi mungkin akan sangat bermanfaat untuk menambah hard skill dalam segi TIK teknologi informasi komunikasi bagi mahasiswa kita yang mengikuti seperti itu terima kasih ibu Masta atas sharing-sharingnya dan selanjutnya sebelum ke narasumber yang selanjutnya saya tadi dapat kabar dari tim bahwa nanti mohon stay tune tunggu tunggu terus sampai sesi terakhir karena ada sesi saya jawab juga ada sesi quiz nanti juga dapat kita lakukan bersama-sama jadi stay tune ya bapak ibu dan teman-teman mahasiswa selanjutnya kita dari tadi mendengar dari koordinator kampus mengajar angkatan 3 selanjutnya kita mungkin ada teknis lagi ya untuk pendampingan yaitu dari DPL kita yang pada saat ini ada yaitu ibu pendeta Esther tempat tempat dan waktu kepada ibu pendeta Esther untuk berbagi pengalamannya sebagai DPL kampus mengajar 3 dan 4 dipersilahkan ibu terima kasih jadi yang jadi yang saya persiapkan nanti saya ambil cuplikan dan mungkin teknis-teknis yang langsung saja karena secara teoritis dan juga dari MBKM sudah disampaikan oleh bapak habusan dan juga bu Masta saya bisa share screen ya Pak Rafki bisa ibu minta Esther saya tidak akan saya sampaikan semua saya cuplik karena dari tadi sudah disampaikan motivasi saya sebagai DPL awalnya itu seperti ini saya mengikuti sosialisasi MBKM di FKIP waktu itu Bu Stevi menjelaskan dengan gambelannya dan saya mulai tertarik dengan MBKM ini secara khusus untuk kampus mengajar kampus mengajar kalau di FKIP itu mirip dengan praktek lapangan begitu jadi mahasiswa apa praktek langsung ke sekolah sekolah dan kita dosennya mendampingi tetapi yang saya lihat ada satu tantangan yang penting yang saya lihat waktu itu yaitu mendampingi mahasiswa kampus lain saya ingin tahu bagaimana sampai dimana juga mahasiswa mahasiswi kampus lain itu di dalam mengerjakan bagian untuk kampus mengajar ini karena pendampingan ke mahasiswa itu kalau saya lihat tidak saja secara program yang telah dan akan yang menjadi goal dari kampus mengajar tetapi di situ saya melihat ada pola kerjasama karena kita kan antara dosen dari luar dan mahasiswa yang dari kampus lain kita harus ada kerjasama yang baik dan di situ juga ternyata mahasiswa mahasiswi yang kita dampingi itu banyak sekali permasalahan sehingga kita juga bisa mendampingi untuk counseling kepada mereka yang mereka kadangkala belum pernah melakukan counseling begitu ya memberikan arahan juga dan motivasi pada saat mahasiswa sibuk dengan kuliah dan program kegiatan lain tetapi harus mengikuti kampus mengajar karena dari kampus lain saya lihat itu mereka bisa mengambil 20 22 sampai 24 SKS itu tetapi sambil mengikuti kampus mengajar saya pikir tadi saya sudah bertanya ke Bungia sebagai koordinator di UKI ini kok kampus lain begitu ya oh ya mungkin nanti bisa menjadi masukan bagi pelaksanaan ini ada kampus kampus yang kurang memperhatikan akan hal ini sehingga beban kegiatan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kampus mengajar itu sangat berat dan terlihat tidak efektif disitulah bagaimana peran dosen DPL untuk mendampingi menguatkan mereka di bidang di sisi lain dari perspektif diri kita sendiri kita berlatih untuk tekun mengejarkan hal-hal administratif harian mingguan dan juga mengikuti aturan-aturan yang diberikan jadi karena tiap hari kita harus ngecek logbook mereka dari mahasiswa itu mereka akan setiap hari melaporkan dan kita harus evaluasi memberikan umpan balik dan setiap minggu kita juga membaca lagi laporan mereka ini saya pikir wah ini harus dilatih untuk administratif jadi sebagai dosen DPL tidak bisa hanya nyambi tetapi benar-benar fokus dan memberikan waktu karena disinilah para mahasiswa mahasiswi dari kampus lain itu membutuhkan pendampingan dan arahan kita kalau ini tadi sudah diterangkan oleh Pak Haposan di dalam tugas sebagai dosen DPL ini ada prapenugasan ada penugasan dan pasca penugasan mungkin saya akan ambil yang belum diterangkan secara mendetail mungkin saya pengalaman saya sebagai dosen DPL saya akan sharingkan ini sudah awal itu pada saat kita mendaftar itu tentunya dibagikan kita link dan kita juga mendaftar melalui link yang sudah diberikan kita akan dipandu bagaimana bisa masuk halaman MBKM itu dan kita dikasih password dan sebagainya nanti kita bisa langsung bisa mengoperasikan itu dan juga di situ kita bisa membaca arahan-arahan dengan detail memang seperti yang dikatakan Ibu Nia dari waktu ke waktu memang kampus mengajar itu semakin disempurnakan jadi ada kalau ada helpdesk istilahnya disitulah kita bisa bertanya apapun meskipun membutuhkan waktu jawabannya dan mungkin yang perlu saya ingatkan secara detil nanti kalau sudah mendaftar menjadi dosen DPL jangan lupa administratif itu benar-benar kita lakukan dengan detail jangan sampai ditunda karena itu berhubungan berkaitan dengan pencairan honor karena dosen DPL kan masuk di dalam telegram ya grup telegram itu banyak sekali dosen-dosen meskipun mereka sudah dokter meskipun mereka sudah gelarnya macam-macam tapi ternyata mereka belum menerima honor itu dan mereka kecewa dan itu dinyatakan di telegram disitulah terlihat bahwa ternyata pemerintah memberikan satu penilaian-penilaian tertentu dari laporan yang kita evaluasi logbook dosen logbook mahasiswa logbook mingguan maupun harian itu sangat berpengaruh untuk kita kita periksa dan itu ada waktu-waktunya sehingga ada banyak yang terlambat seharusnya laporan ke delapan setelah itu sudah harus menerima istilahnya honor untuk dosen DPL ya tapi sampai sekarang sudah minggu ke tiga belas ini masih banyak yang belum menerima ternyata ada banyak waktu yang mereka memang ambil di dalam satu istilahnya bagian-perbagian dari DPL itu yang harus dibereskan mereka kadang lupa untuk NPWP NPWP harus personal misalnya demikian dan juga rekening harus nama personal harus sesuai antara NPWP dan rekening demikian demikian juga nama untuk di laman NPKN itu harus sesuai harus diselesaikan di awal jangan sampai pertengahan apalagi mau mendekati akhir itu sangat mempengaruhi dari honor yang dicairkan itu mungkin yang perlu dilihat sehingga kita harus ketat karena ini pemerintah mungkin jadi melihatnya secara detail kita harus ikuti disitu kita tidak bekerja sendiri sebenarnya ada forum komunikasi dan koordinasi DPL dengan koordinator bunginya dulu menjadi koordinator saya jadi segala sesuatu kalau saya tidak mengerti mesti tanya ke koordinator disitu kita juga ada forum komunikasi antara dosen DPL seluruhnya dan di dalam sharing session kita juga harus ikut karena disitulah permasalahan-permasalahannya ada di dalam forum komunikasi dan koordinasi pada peran penugasan juga ada media informasi yang kita harus ikut jadi memang kita dilatih untuk taat di dalam aturan waktu yang diberikan sehingga disitulah memang kita bisa memahami kadang membaca dari buku saku yang diberikan kadang kita lupa kelupaan padahal di dalam buku saku itu semua sudah jelas di kampus mengajar keempat ini saya melihat buku sakunya sangat detil sampai tanggal apa yang harus dilakukan oleh dosen DPL disini sudah jelas ada yang harus kita checklist begitu supaya kita tidak lupa pembekalan DPL ini harus hadil karena disitu akan dijelaskan bagaimana konsep dasar literasi dan numerasi namun di dalam logbook ternyata ada dua penilaian yang ditambahkan lagi yaitu administratif administrasi dari mahasiswa dan juga adaptasi teknologi jadi apa yang dilakukan itu tidak hanya literasi dan numerasi tapi adaptasi teknologi dan juga administrasi di dalam pembekalan DPL kita juga ada coaching dan fasilitas apa saja yang kita diperkenalkan dan juga kita diperkenalkan juga dengan financial literacy koordinasi DPL dan mahasiswa dan koordinator perguruan tinggi itu disitulah sebagai dosen DPL kita harus istilahnya membangun komunikasi yang baik dengan koordinator perguruan tinggi karena koordinator perguruan tinggi yang akan membereskan istilahnya segala administrasi untuk surat menyurat dan segalanya karena kita tidak bisa jalan tanpa misalnya surat jalan yang untuk ke sudin ke sekolah itu harus ada surat dari kampus dan juga surat-surat itu memang kita harus pegang dulu sebelum kita berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kita juga harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan ini yang agak-agak ribet sedikit tetapi kita harus juga bisa masuk ke situ kadang-kala kita bisa bersama-sama dengan DPL lain di wilayah misalnya Jakarta Selatan Jakarta Timur kita bisa satu wilayah itu bisa kerjasama tetapi untuk tahun ini di KM 4 ini kampus pengajar 4 ini saya sendirian di Jakarta Selatan sehingga saya harus masuk sendiri saya harus mengerjakan sendiri dengan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan Sudin begitu sangat jelas tadi sudah dijelaskan Pak Haposan mungkin saya langsung saja kegiatan awal penugasan itu menghadiri forum komunikasi dan koordinasi DPL ini harus kita hadiri karena biasanya kalau saat ini masih online ya dengan mudah kita bisa mengikuti juga DPL harus melakukan lapor diri di awal penugasan itu berkoordinasi dengan sekolah kita harus ke sekolah kita harus ke nomor istilahnya permisi mengepak pintu untuk pintu dibukakan disitulah kita menjalin satu komunikasi awal setelah itu kita membawa surat-surat dari Dijendikti surat tugas dari Perguan Tinggi dan surat tugas dari Dinas Pendidikan jadi surat-surat itu harus kita pegang dulu kalau belum ada surat dari Dinas Pendidikan biasanya ditanyakan oleh sekolah disitu setelah kita bisa masuk kita juga mengunggah surat-surat semuanya itu itu biasanya di laporan laporan pertama itu juga harus diunggah untuk menjelaskan bahwa kita sebagai DPL sudah melakukan pertemuan istilahnya minggu pertama itu yaitu ke Sudin ke sekolah dan surat-surat harus diunggah semuanya dari situ kelihatan bahwa kita dianggap sah begitu ya DPL bersama mahasiswa juga harus memilih ketua kelompok mahasiswa kita kalau saat ini saya ada enam orang dan saya pilih satu ketua disitu atas persetujuan dari kelas ketua itulah yang akan memfasilitasi kita juga bagaimana koordinasi di sekolah ini adalah tadi yang sudah dijelaskan Pak Haposan bagaimana kita juga menyebarkan survei untuk kepala sekolah ke guhu pamong dan sebagainya ini sekolah yang saat ini sedang saya saya disitu di SD Kemanggisan satu pagi di Jakarta Selatan dan sebelumnya saya juga sudah bertemu dengan kepala sekolah dan penilai sekolah waktu itu hadir juga setelah itu saya lapor ke Sudin Jakarta Selatan dan juga bersama-sama mahasiswa yang saya dampingi kegiatan penugasan setelah itu kita masuk ke penugasan kita juga harus mengadakan yang perlu mendampingi implementasi program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa mereka tentunya berkolaborasi di dalam satu kelompok mereka mulai merancang hal-hal apa yang akan mereka lakukan untuk peningkatan numerasi dan literasi dan juga mengkaitkan dengan adaptasi teknologi kalau di sekarang yang saya pegang itu misalnya mereka lima bintang perkalian pojok literasi setiap pagi mereka mengadakan itu dan juga bisa untuk menarik bagi saya karena waktu ada AKM itu dan NBK itu mereka kayak ujian begitu yang ditugaskan oleh pemerintah seharusnya karena ada latihan-latihan terus tetapi sekolah yang saya pegang ini ternyata tidak ada lab komputernya dan ada kesulitan untuk sesuai-sesuai itu memakai HP ternyata tidak semua siswa mempunyai HP begitu ya untuk sekolah jadi ini menjadi sebuah pergumulan bagaimana akhirnya di forum komunikasi koordinasi sekolah disitulah kita munculkan dan akhirnya sekolah itu mau tidak mau membuka kayak lab komputer ya memang selama ini sudah ada komputer sejumpulah 12 begitu tetapi ternyata tidak difungsikan dengan adanya mahasiswa masuk ini dari kampus mengajar akhirnya dibuatlah mau tidak mau ada lab komputer yang paling tidak memberikan semangat bagi siswa untuk sesuatu peningkatan literasi dan numerasi dan ini menjadi saya rasa penilaian yang positif bagi saya untuk mahasiswa bagaimana memberikan satu persuasi bagi sekolah sehingga mereka bisa membuka lab komputer itu yang sebelumnya ditutup karena untuk ruang lain kita juga harus dengan detail memberikan bimbingan setiap akhir minggu terkait logbook harian dan laporan mingguan mahasiswa panggling lambat biasanya hari Senin setelah minggu berjalan pada laman MPKM setiap harinya kita evaluasi logbook memberikan umpan balik feedback setiap minggunya kita juga melaporkan bagaimana kondisi mahasiswa yang kita dampingi jadi ada tugas-tugas yang tadi di awal memang saya garisbawahi kita memerlukan satu ketelatenan perhatian khusus tidak bisa disambi begitu kita harus review apa yang ada di dalam laporan mahasiswa karena dari pergumulan DPL-DPL lain saya dapatkan banyak juga mahasiswa itu yang mencoba-coba artinya adalah mereka copy paste minggu ini minggu ini bisa saja dari minggu lalu itu dituliskan lagi itu bisa ketahuan oleh dari yang menseleksi sehingga bisa mendapatkan teguran sehingga kenapa tiap hari kita perlu telaten melihat laporan mereka mereka bisa buat-buat demikian juga yang dilaporkan kan deskriptif tulisan dan juga sekarang itu ada konten konten foto maupun konten video kalau yang laporan mingguan itu video kalau harian adalah konten foto mungkin bagi Bapak Ibu dosen yang akan masuk di dalam DPL pertama kali tidak perlu merasa waduh kok banyak sekali ya ini kok berat sekali ya ternyata tidak karena kalau pada saat kita melihat hasil mereka itu ada sesuatu yang menurut saya secara pribadi sebagai dosen DPL saya sangat menarik karena masing-masing personal pengen mengekspresikan hasil mereka dari konten-konten foto yang bisa menggambarkan walaupun kita tidak hadir di sekolah itu kita bisa tahu apa yang dikerjakan mereka dan hasilnya juga begitu menarik karena anak-anak ternyata sangat antusias dengan literasi dan numerasi melalui adaptasi teknologi itu kalau misalnya laporan mereka belum sesuai atau kita anggap ada istilahnya plagiat dari minggu-minggu lalu yang sebenarnya mereka tidak mengerjakan itu itu bisa ketahuan sebenarnya sehingga kita bisa tunda dan mereka harus merevisi kita harus memberikan persetujuan dan juga menghadiri FKKD ini penting sekali untuk sharing kita dengan DPL DPN lain dengan permasalahan yang ada karena kita tidak bisa bekerja sendiri melengkapi laporan minggu ke-1 hingga minggu ke-8 di kampus mengajar saat ini ada dua termin untuk pembayaran honor DPL kalau mungkin di tiga dan sebelumnya itu dibuat satu semester di akhir setelah penyelesaian semua baru dibayarkan tetapi kalau untuk ke-4 ini dibagi menjadi dua ke-1 sampai ke-8 kalau memang sudah beres karena nanti akan dilaporkan bagaimana evaluasi kita itu beres tidak laporan-laporannya kalau sudah beres langsung pemerintah itu mengirim tidak ditunda kalau tidak ada kesalahan administrasi dan sebagainya tetapi kalau ada sesuatu biasanya tertunda makanya di awal kita harus bereskan administrasi kita ini kita harus istilahnya memastikan laporan mahasiswa itu setelah 1 sampai 8 kita juga akhirnya 9 sampai ke-18 harus diunggah semua supaya mendapatkan istilahnya honor terakhir membuat laporan sharing season sharing season itu dengan mahasiswa dibuat pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 laporannya digabung di laporan ke-2 dan ke-4 itu juga dan di tengah-tengah penil minggu di pertengahan itu kita diberikan format untuk memberikan penilaian tengah program pada mahasiswa dan itu sudah jelas kita tinggal mengisi tidak sulit saya pikir ini tidak merepotkan dosen yang penting kita mengikuti aja arahan begitu dan itu membuat kita malah mengerti dan semakin tahu mahasiswa yang kita pegang kegiatan akhir penugasan itu mendampingi mahasiswa dalam membuat video dan presentasi ini nanti di akhir kita diberikan satu pertanggungan jawab untuk mahasiswa itu membuat pembuatan video itu tapi saya pikir mahasiswa sudah terlatih karena tiap minggu mereka sudah bikin video bisa saja itu dikompilasi dan nanti diwujudkan dalam sebuah pelaporan sehingga kita perlu tekankan kepada mahasiswa bahwa di dalam laporan mingguan videonya harus yang bagus dan sebagainya kita akan ingatkan terus sehingga di akhir bisa dikompilasi ini sudah diterangkan tadi pasca penugasan diharapkan setelah pelaksanaan mahasiswa dapat melakukan kegiatan mereka harus lapor keberuntungan tinggi dan mahasiswa dan DPL menyerahkan laporan penugasan kepada koordinator perguruan tinggi dan yang terakhir memastikan bahwa mahasiswa bimbingan mendapat pengakuan hasil belajar dari program kampus pengajar ini jadi kita harus dampingi juga luarannya yang dihasilkan mereka diharapkan dapat memproduksi perangkat penunjang pembelajaran kalau ada tetapi ini nilainya plus banget kalau di tempat saya yang sekarang saya dampingi mereka sudah mempunyai perangkat penunjang itu istilahnya lima bintang perkalian begitu mereka jadi sudah mempunyai metode pengajaran terus yang diakhir laporan akhir kegiatan sebagai bentuk laporan itu sudah biasa dan juga dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan video rangkaian ini karena tiap minggu sudah ada powerpoint program kerja ini mereka juga harus bikin dan poster rangkaian pelaksanaan kegiatan kampus mengajar jadi di akhir juga membuat semacam poster itu bisa diambil dari foto-foto mereka tantangan yang saya hadapi ini untuk terakhir pada saat mahasiswa mulai jenuh ini yang saya agak sedih juga melihat mereka karena kadang motivasinya kurang kuat ini bagi mahasiswa kita uki ya kalau mereka mahasiswa sudah mulai jenuh harus ngomong sama dosen DPL kalau tidak ya koordinator perbuan tinggi lah di uki sendiri mungkin mau ngobrol atau bagaimana jangan sampai putus di tengah jalan karena itu merugikan personal diri kita sendiri dan juga kampus ya pada saat mahasiswa mulai jenuh malas mengerjakan logbook harian ini menjadi tantangan sebagai dosen DPL saya demikian juga pada saat mahasiswa tidak kreatif dalam program yang dikerjakan sebagai dosen DPL kita harus memberi stimulus ada sebuah ransangan bagi mereka untuk menciptakan program-program yang menarik bagi anak-anak supaya anak-anak juga merasa diberkati bukan hanya sebagai ritual atau formalitas di dalam program itu pada saat mahasiswa mulai ada keinginan berhenti ini ada juga sudah nyerah seminggu tidak mau buat laporan misalnya begitu bagaimana dosen DPL mensupport mereka untuk kembali lagi mengingat di awal mereka mengikuti kampus mengajar itu bagaimana terus kesulitannya apalah makanya di situ counseling itu mungkin paling tidak perlu bagi mereka dan mereka merasa tidak ada yang positif ah itu hanya sertifikat biasa pengalaman itu bisa saya dapatkan dimanapun di BPL dan sebagainya kadang bisa sampai mahasiswa itu mengatakan demikian karena mereka dengan tugasnya yang banyak pada saat kegiatan kita kalau untuk bagi kita sendiri saya secara pribadi pada saat kegiatan kita sendiri padat dan ternyata mahasiswa meminta waktu ini tantangan bagi saya saya harus mengatur waktu untuk mendampingi mereka dengan sabar ya karena banyak masalah mereka karena di kampusnya mereka banyak sekali pergumulan dengan tugas pengajarnya ini mahasiswa mahasiswa saya yang saya pegang dan kalau mereka reaktif untuk komunikatif itu saya senang karena ternyata mereka ngeh begitu dengan tugasnya sebagai mahasiswa kampus mengajar ya tetapi kalau yang di pojok ini saya agak merasa ini tantangan karena mereka sudah tidak mau on camp mereka sudah tidak tidak mau bicara ini bagaimana kita sharing saya dalam hal ini bagaimana menggugah mereka supaya komunikatif karena mereka sudah lelah sepertinya begitu disinilah kita harus bisa mengatur waktu dengan baik di dalam sharing season sharing season itu sangat penting bagi mereka karena kadangkala ada hambatan di sekolah yang mereka tempati itu di dalam pelayanan ini FKKS adalah forum komunikasi dan koordinasi sekolah jadi ada saat kita di minggu kedua itu kita hadir di sekolah untuk memberikan pengarahan kepada para guru dan juga sebagai dosen DPL kita memberi arahan kepada para guru dan juga kita dibantu kepala sekolah dan juga pembentukan untuk ketua kelas dan juga kita diberi guru pamong istilahnya sah inilah guru pamong yang akan mendampingi begitu dalam sebuah acara saya membuat FKKS itu di dalam satu ini program ini dua kali biasanya supaya lebih komunikatif dengan guru-guru akhirnya kalau sudah komunikatif mereka kalau ada masalah kita dengan mudah untuk masuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah maupun guru terima kasih untuk sharing saya ini mungkin ini hanya pengalaman saja dan saya pikir nanti Bapak Ibu semua yang sudah menjadi DPL bisa langsung ada arahan-arahan khusus ini hanya menjadi sharing saja terima kasih baik terima kasih juga Ibu Pendeta Esther atas sharing-sharingnya yang super sekali banyak pengalaman baru yang didapatkan tadi mengutip dari perkataan yang pertama juga oleh Ibu Pendeta langsung ya Mas Terjun langsung dapat pengalaman mendampingi universitas lain ya kalau gitu mendampingi universitas lain merupakan tantangan sendiri serta dari job DPL yang saya bisa rangkum secara garis besar itu ada beberapa poin yang pertama adalah berkoordinasi dengan dinas pendidikan sekolah guru dan mahasiswa serta harus intens berkoordinasi dengan koordinator perguruan tinggi serta membimbing mahasiswa secara berkala dan selanjutnya adalah memeriksa memberi tanggapan dan persetujuan atas logbook kegiatan harian dan laporan mingguan yang dibuat oleh mahasiswa seperti itu serta yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan sharing session setiap minggu dua minggu setiap dua minggu ya mohon maaf Ibu Pendeta setiap dua minggu sesuai waktu juga yang disepakati dengan mahasiswa ya ada kalender dari kementerian yang sudah dibagi oke baik yang tujuannya tentu sangat penting jika salah satunya adalah mahasiswa mulai mengalami kejenuhan kita dapat motivasi kembali dan lain-lain serta mungkin untuk hak juga dari pemerintah untuk dosen pemimpin lapangan juga akan mendapatkan benefit insentif sesuai dan ketentuan yang berlaku seperti itu jadi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin yang tertarik untuk menjadi dosen pemimpin lapangan dapat segera menghubungi ya bagian BAA khususnya Merdeka Belajar Campus Merdeka seperti itu terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pendeta Esther atas sharing-sharingnya selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena waktu kita juga terbatas sampai jam makan siang mungkin kita langsung ke tadi kan sudah dari pelakunya yaitu dosen dan juga koordinator sekarang yang terjun langsung pada di sekolah-sekolah yaitu ada teman-teman kita nih mahasiswi dari FKIP ada namanya Irene Perbinabarus dari Prodi Pendidikan Matematika yang mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 3 kita akan selanjutnya akan mendengar sharing-sharing cerita-cerita pengalaman dari dia khususnya seputar bagaimana dia dan teman-temannya rekan setimnya mengaplikasikan menjawab tangan-kutip tantangan seputar pengembangan bagaimana mengembangkan literasi numerasi dan bahkan tadi juga keterserapan teknologi informasi di sekolah tersebut kepada saudari Irene waktu dan tempat dipersilakan oke baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa melakukan sharing pengalaman saya selama pendugasan di kampus mengajar angkatan 3 perkenalkan nama saya iran verbina barus dari program studi pendidikan matematika semester 7 pertama-tama saya senang sekali bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semua terkhusus teman-teman calon peserta kampus mengajar angkatan 5 di awal pembukaan pendaftaran program kampus mengajar saya memang sudah tertarik untuk mengikuti program ini karena dalam program kampus mengajar ini bisa menambah pengalaman soft skill dan juga yang pasti teman-teman baru waktu saya mengikuti kampus mengajar saya ditempatkan di SMP Muhammadiyah Sukamandi Subang Jawa Barat di awal penugasan memang saya merasa takut khawatir dan juga terus berpikir tentang bagaimana nanti jika sudah terjun ke tempat sekolah yang dituju apakah saya bisa bersosialisasi dengan rekan maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut perasaan khawatir dan takut itu terus ada di hati saya karena saya selalu berpikir overthinking tentang hal tersebut namun setelah saya sudah berada di sekolah tersebut walaupun masih ada rasa takut tetapi dengan penyambutan yang hangat dari guru-guru dan seluruh siswa serta kepala sekolah saya merasa senang dan rasa takut dalam diri saya itu perlahan sudah mulai pudar seiring berjalannya waktu dalam penugasan banyak sekali hal yang kami lakukan dari peningkatan literasi dan numerasi membantu administrasi dan membantu teknologi dalam sekolah contohnya itu dalam peningkatan literasi dan numerasi kami membuat pojok baca dan membuat kegiatan membaca selama 10 sampai 15 menit sebelum pelajaran dimulai dengan tujuan supaya seluruh siswa bisa terbiasa dan dapat meningkatkan literasi dan numerasi dalam jangka waktu yang panjang tidak hanya untuk sementara selain itu kami juga membantu membuat data absensi siswa dengan menggunakan database agar guru dapat lebih mudah untuk mengabsen dan juga perlahan bisa mengikuti perkembangan di era digitalisasi ini kami juga membuat website sekolah dengan tujuan membantu sekolah untuk mempromosikan sekolah tersebut untuk meningkatkan siswa-sisi untuk bisa bergabung di sekolah tersebut mungkin untuk program-program yang lain itu bisa didiskusikan dulu kepada rekan maupun dosen pemimpin lapangan maka dari itu diadakan sharing session wajib seminggu sekali bersama rekan lain dan DPL dengan tujuan untuk evaluasi berdiskusi dan mengutarakan pendapat masing-masing tentang program yang sudah dijalankan maupun belum dijalankan namun sudah direncanakan maka dari itu saya berharap untuk menjaga kekompakan dalam rekan kelompok kita agar bisa menjalin hubungan yang saling terbuka saling support dan juga saling mengasihi dalam sesama kelompok kita di awal penyambutan saya sangat senang oleh guru-guru kepala sekolah dan siswa-siswa yang ada di sekolah tetapi saya juga merasa sedih untuk pelepasan di akhir program karena harus berpisah dengan mereka yang saya dapat dari kampus mengajar ini yaitu pertama pastinya menambah pengalaman menambah soft skill dalam berbicara saya secara pribadi sebelum mengikuti kampus mengajar saya orangnya itu agak pemalu untuk berbicara di depan umum tetapi dengan saya sudah mengikuti program kampus mengajar ini saya sudah terlatih untuk bisa berbicara di depan umum dapat bersosialisasi juga dengan orang yang baru kita kenal saling terbuka dan tentunya juga saling support saling tolong-menolong juga dalam kelompok maupun dalam orang-orang sekitar dan dalam warga sekitar tempat penempatan dan juga pesan yang terakhir ini yang terakhir untuk pesan yang saya untuk teman-teman calon mengajar angkatan lima mungkin ini masih dalam tahap seleksi ya mungkin teman-teman semoga teman-teman yang mendaftar bisa lolos semua dan bagi yang lolos kampus mengajar angkatan lima ini semangat dalam bertugas jangan khawatir dan jangan takut harus bisa saling terbuka sesama rekan maupun orang-orang sekitar penugasan saling support serta melakukan pendekatan kepada siswa-siswa agar bisa lebih semakin akrab dan bisa saling berbagi cerita pengalaman dan bukan hanya ilmu saja serta semangat juga dalam mengisi setiap laporan harian mingguan maupun laporan akhir nanti saya juga berharap jangan ada penundaan saat mengisi laporan agar tidak menumpuk di akhir nanti dan bagi peserta yang belum lulus nanti dalam seleksi kampus mengajar ini jangan bersedih tetap semangat dan jangan menyerah untuk mencoba program ini di semester selanjutnya mungkin ini sekian dari sharing saya terima kasih terima kasih terima kasih kembali Iren atas sharing-sharingnya yang menguatkan khususnya mungkin adik-adik kelasnya adik-adik tingkatnya yang ingin mengikuti program ini jadi sudah ada role model seperti itu sudah berbagi pengalaman tadi juga mahasiswa setimnya Iren kalau boleh tahu bukan hanya dari UTI saja kan ada dari kampus lain juga ya izin menjawab ya kalau dari saya kemarin itu saya dari ada berbagai universitas bukan hanya saya dari UTI dari kampus lain oke baik jadi secara tidak langsung sangat membantu sekali ya untuk khususnya berbagi nilai-nilai baru berbagai gagasan-gagasan baru ya ilmu-ilmu baru tentu banyak didapatkan bukan hanya saat karena melakukan pengembangan literasi dan numerasi di sekolah tetapi secara tidak langsung dengan bergaul juga dengan bersosialisasi dengan mahasiswa dari kampus lain pun dapat menambah ilmu dapat menambah point of view dari kita sendiri juga serta dapat melatih kita untuk bersosialisasi dengan orang baru dan bekerja sama secara tim dengan orang baru kan begitu Iren untuk adik-adik tingkat Iren mungkin yang tertarik dapat menjadi referensi testimoni dari kakak Irennya seperti itu dan pesan dari kak Iren mungkin aku ulangi lagi ya jangan takut intinya jangan takut untuk bergabung untuk bergaul dengan orang lain buka kita bahkan harus secara aktif membangun membuka relasi dengan orang lain seperti itu terbuka kepada teman setim untuk mencapai tujuan terima kasih Iren sekali lagi atas sharing-sharingnya selanjutnya bukan hanya Iren saja ya kita punya satu orang lagi yang ingin melakukan sharing satu lagi adik eh kakak tingkat mohon maaf kakak tingkat bagi mahasiswa mahasiswi yang sekarang serang bergabung tapi beda penempatan ya Christine halo Christine halo kak apakah suara saya terdengar ya terdengar dengan jelas Christine boleh Christine langsung waktu dan tempat untuk sharing-sharingnya dipersilahkan ya baik terima kasih untuk kak kak shalom selamat siang untuk kita semua yang terhormat untuk Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Dosen Bapak Kak Postan Senaga sebagai Kepala Bidang BMBKM dan Ibu BKM saya Ibu Esther dan Ibu Koordinator saya di KM2 itu Ibu Njia Masta lalu ada Syantra Hormat juga untuk Bapak KK Multimedia dan juga teman-teman mahasiswa kenalkan nama saya Kristen Alfaoria saya dari Prodi Bidikan Agama Kristen Ekip yang menjadi angkatan kedua dalam program Kampus Mengajar suatu kormatan bagi saya karena saya menjadi narasumber untuk Sosialisasi Kampus Mengajar Angkatan Gimai baik boleh di-sharing Kak yang PPT dulu atau video video aja PPT dulu terima kasih terima kasih selamat menikmati yang ini Christine iya kak bener terima kasih seperti yang kita lihat di PPT saya berdua dengan teman saya yaitu Kak Timam yang dari Jakarta lalu saya ditempatkan di Kalimantan Timur di SMP 4 Samboja Kalimantan saya next di next sebelum saya ke tempat penempatan saya bersinggah dulu ke BPMP Provinsi Kalimantan Timur yaitu Balai Perjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur jadi setelah kita diterima dan ditempatkan di sekolah sampai di Provinsi itu kita akan ke BPMP dulu lalu ke Dinas Pendidikan Sampai jumpa Sampai jumpa sekini atau mendingan yang layar tadi yang kekini juga boleh selanjutnya setelah dari Dinas BPMP tadi kita terlihat pendidikan untuk laporan bahwa kita kampus mengajar dua yang jadi berbagai Provinsi itu dari Jawa Timur Malang Jogja lapor dulu ke Dinas Pendidikan bahwa kami sudah sampai di Kalimantan Timur lalu jika sudah diizinkan kami langsung berangkat ke sekolah penempatan yaitu di SMP Mekasamboja lanjut saya diantar oleh DPL saya sampai ke sekolah selanjutnya berikut SMP saya di sana bisa dikitar video ini dikitar Terima kasih. Terima kasih. Di tempat-tempatan saya itu bisa dibilang sederhana, tapi lengkap, cukup memadai. Mereka ada fasilitas komputer, ruang guru, kepala sekolah, dan juga guru-gurunya juga hampir semua ada. Lalu, next. Saya di sana, ada yang pertama. Saya membantu BIMTEK guru dalam teknologi yaitu suisis. Saya membantu guru-guru untuk memperkenalkan suisis selama di sana. Lalu, next. Kita juga ada pengelolaan perpustakaan, yang dimana perpustakaan itu bisa dibilang kurang terawat. Hampir semua buku yang saya kelola itu benar-benar akan rayap. Lalu, saya bersihkan dan saya ratakan kembali sesudah dengan rak-raknya. Lalu, next, Kak. Next lagi. Untuk selanjutnya, kegiatan saya di sana itu ada kelas meeting yang diadakan oleh kami untuk mengetahui potensi-potensi apa yang ada di sana. Sisu-sisunya sangat senang sekali dengan adanya. Begitu pula dengan Ibu Kantin dan juga Ibu Guru. Semua senang dengan adanya kelas meeting. Selanjutnya, ada pojok baca itu adalah saya dan rekan saya dan juga guru saling berkontribusi untuk mengadakan pojok baca ini yang akan dilakukan dan akan ditaruh di setiap kelas. Lalu, nanti akan diberi, lemari, dan diisikan buku. Jadi, siswa-siswa di dalam kelas bisa untuk baca di dalam kelas. Selanjutnya, Kak. Saya juga mengadakan prajem pasca yang di mana kita mengadakan itu tiga orang, orang Kristen di sana. Jadi, saya mengadakan prajem pasca dengan mengumpet petemukan keluar-keluar pasca di sana. Dan juga saya juga ada kelas di sana yang di mana kita seperti privat karena ada tiga orang saja di sini. Selanjutnya, Kak. Saya juga ikut. Profesor saya selanjutnya adalah perpisahan K9. Ini merupakan sekalian juga perpisahan saya dengan teman-teman saya dan juga guru di sana. Di mana siswa-siswa ini termasuk yang rendah hati, mereka sangat-sangat senang menunggu kita ke sekolah mereka. Lalu mereka setiap juga di sana juga mereka baik banget ke kita. Hampir setiap hari mereka berkunjung ke sekolah karena kita tinggal di sekolah. Oke, mungkin selanjutnya, Kak. Oke, mungkin itu dari saya, saran dari saya untuk nanti kampus mengajar adalah untuk enjoy dalam mengikuti kampus mengajar. Jangan takut, jangan lupa ibadah juga. Dan mengikuti semua peraturan-peraturan dari kampus mengajar yaitu islog, buk, laporan mingguan, dan juga AKM. Nah, jangan takut untuk selalu berkomunikasi dengan teman-teman seperjuangan nanti, apalagi yang nanti di luar daerah. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kristin, atas waktu sharing yang diberikan pada siang hari ini. Super sekali. Tadi diberikan langsung contoh-contohnya kegiatan apa yang dilakukan. Salah satunya adalah bahkan BIM Tech Guru ya, membimbingan teknologi guru kepada guru, maksud saya. Karena mungkin untuk mengembangkan implementasi dan keterserapan penggunaan teknologi informasi ya, dalam mengajar seperti itu. Terus ada pengelolaan perpustakaan juga ya, untuk beberapa mungkin dalam tanda kutif revitalisasi buku-buku dan lain-lain. Tadi ada foto-fotonya dokumentasi dirapikan kembali dan jadi bersih. Serta bersama dengan guru-guru melakukan event seru ya, pojok baca. Guna meningkatkan literasi ya, tujuannya bagi anak-anak sekolah. Serta tadi ada juga dapat kesempatan mengajar ya, walaupun beberapa orang aja kayak gitu. Tapi itu udah menarik sih ya, buat pengalaman juga. Kalau dari Christine, pesannya untuk adik-adik tingkatnya, rekan-rekan, mahasiswi, mahasiswanya, enjoy aja kalau ingin mengikuti kampus mengajar ini. Asal kita mengikuti ketentuan yang ada, pasti semuanya akan berjalan lancar dan aman. Serta mungkin perkuat komunikasi ya, dengan tim yang ada di lapangan, maupun dari Universitas Kristen Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Satu lagi, Kak. Mungkin untuk yang di luar daerah kayak saya ini, untuk saling menghormati aja ya, Kak. Jaga sikap dan perilaku selama kita di sana. Karena kita nggak tahu bagaimana budaya kita di sana. Benar sekali. Harus beradaptasi ya, dengan lingkungan di mana kita ditempatkan seperti itu. Oke, terima kasih Christine. Oke, selanjutnya untuk sesi sharing-sharing, arah sumber kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa di chat juga yang bertanya. Seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya ingin mengingatkan untuk kita semua, Bapak, Ibu, dosen, serta teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang hadir untuk mengisi presensi. Karena nanti akan mendapatkan sertifikat juga di akhir, sertifikat sosialisasi kampus majar ini. Serta nanti stay tune, kembali saya ingatkan, untuk stay tune sampai akhir, karena ada kuis berhadiah yang akan diberikan oleh penyelenggara sosialisasi ini. Mohon disimak sampai akhir kegiatan seperti itu. serta untuk mekanisme tanya-jawab yang akan kita lakukan, mungkin saya, nanti raise hand ya, ada fitur raise hand. Saya mohon bantuan saudara, rekan saudara Rafki untuk nanti mengawasi atau melihat siapa yang mungkin berhak duluan bertanya. Jadi tolong mohon bantuannya untuk di-list seperti itu. Tapi sebelumnya, mungkin akan yang sudah terlebih dahulu, yang ada di chat, kita jawab terlebih dahulu. Kebetulan untuk pertanyaan Bapak Manotar, apakah dosen yang tidak aktif mengajar di D3, D4, dan S1 tidak bisa ikut dalam program ini, sudah dijawab oleh kepala bagian MBKM sendiri, Bapak Aposan, bahwa tetap bisa mendaftar sebagai DPL, yang penting masih terdaftar sebagai dosen aktif perguruan tinggi. Seperti itu. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, tapi sudah kita tampung ya. Ada pertanyaan dari Bapak Doktor Mangisi, untuk menjadi DPL, apakah dosen mendaftar atau ditunjuk atau ditugaskan? Kalau mendaftar, kebagian mana dosen mendaftar? Terima kasih banyak. Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Ibu Pendeta Ester, selaku dosen pembimbing lapangan, atau mungkin Bapak Aposan, selaku kabak MBKM. Sepertinya kabak atau koordinator yang memahami tepatnya. Oke, baik. Mungkin ke Pak Aposan ya, Kepala Bagian MBKM. Terima kasih kesempatannya. Pak Deyardo izin menjawab. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Doktor Mangisi Siman Juntak, dosen pro dihukum. Untuk menjadi DPL, apakah dosen mendaftar atau ditunjuk atau ditugaskan? Kalau mendaftar, kebagian mana dosen mendaftar? Terima kasih banyak. Jadi, untuk program MBKM, untuk menjadi dosen pendamping lapangan, untuk semua BKP, itu dikembalikan kepada dosen masing-masing prodi ya Pak, untuk kalau misalnya tertarik, silakan mendaftar. Hanya saja, untuk syarat pendaftaran itu, khususnya untuk program kampus mengajar ini, ada surat rekomendasi dari minimal dari fakultas, dari wakil dekan. Jadi, kalau misalnya Pak Mengisi tertarik, bisa nanti menghubungi kami, untuk nanti kami pandu, misalnya untuk membuat akun di platform MBKM, setelah kalau misalnya kelengkapan-kelengkapan dokumen sudah didapatkan dari fakultas. Jadi, bisa meminta surat rekomendasi sesuai dengan templatenya. Nanti kami bisa mengirimkan templatenya untuk surat rekomendasi kepada minimal wakil dekan atau dekan, kalau misalnya Bapak tertarik untuk menjadi DPL. Jadi, silakan ke fakultas terlebih dahulu dengan membawa surat rekomendasi untuk ditandangani oleh dekan atau wakil dekan. Baru nanti kita akan bantu daftarkan melalui platform di alaman mereka. Terima kasih Pak Diardo. pelukusan untuk jawabannya. Untuk Dr. Mangisi, Bapak Dr. Mangisi, apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditambahkan kembali? Mungkin sudah jelas ya? Oke, jadi untuk pendaftaran, kalau ingin mendaftar, kalau ingin mendaftar itu diserahkan kembali sesuai dengan Bapak Ibu dosen sendiri, seperti itu, apakah ingin mendaftar atau tidak. Tapi kalau ingin mendaftar, nanti dapat menghubungi BAA bagian MBKM, nanti akan dipandu, kita pandu untuk pembuatan akunnya, pembuatan di website Kampus Merdeka, seperti itu. Sebelumnya tapi mohon dipersiapkan untuk membuat surat rekomendasi yang minimal, surat rekomendasi itu dapat ditandatangani oleh wakil dekan maupun dekan fakultas masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Bapak Dr. Mangisi. Selanjutnya pertanyaan dari saudara atau Bapak Jituhalomuan. Selamat siang untuk surat rekomendasi dari perguruan tinggi ke siapa atau nomor siapa yang bagian mengurus ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tapi untuk yang ini mungkin tadi sudah bisa terangkum ya Bapak Aposan ya ke siapa untuk memintanya. Nanti kalau dari saya mungkin bisa dicek kembali media sosial, khususnya Instagram dari Kampus Mengajar. di situ ada link 3 untuk website di mana bisa download berkas-berkasnya template dari surat rekomendasi. Nanti untuk menandatangani atau mengurus dapat menghubungi bagian fakultas. Seperti itu. Apakah sudah dapat menjawab saudara Jituhalomuan atau Bapak Jituhalomuan? Kalau sudah izin konfirmasi Pak Dardo. Boleh Ibu. rekan-rekan dosen yang ingin bergabung menjadi DPL ada banyak benefit ya. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat. Ini salah satunya yang bertambah jaringan. Jadi kita bisa bertemu dengan DPL dari universitas lain. kemudian ada honorariumnya juga ya Bu Esther yang lumayan. Sangat lumayan. Jadi kita hanya untuk membimbing mahasiswa kita sudah honorinya lumayan. Sangat dihargai. Sangat dihargai. Sangat dihargai. Jadi kita lumayan lah. Kemudian untuk pendaftaran nanti langsung ke bagian MBKM dari BAA. Jadi ada Pak Dardo dan mungkin ke Pak Raki. Jadi bisa langsung gitu. Untuk mahasiswa bagaimana? Pak Dardo sistemnya? Untuk mahasiswa kurang lebih sama. Khususnya seputar surat rekomendasi dapat meminta minimal tanda tangan wakil DK. Dan juga mendaftarnya pun sama. Harus membuat akun juga di website Kampus Merdeka. Dan mungkin nanti masukkan data-data profil data diri dan sebagainya. Seperti itu. Serta dokumen-dokumennya seperti tadi yang saya katakan mungkin dapat dicek untuk mahasiswa-mahasiswi. Kan mungkin pasti aktif bermain media sosial ya. Khususnya Instagram seperti itu. Terdapat bisa di searching di Instagram Kampus Mengajar ofisial Kampus Mengajar di situ di biografinya profilnya terdapat link website yang akan nanti mengarahkan kita langsung otomatis ke list-list berkas-berkas yang perlu disiapkan oleh mahasiswa dan sudah ada template-nya. Paling tinggal kalian isi saja profil-profil kalian apa yang diminta seperti NIM dan lain-lain seperti itu. Itu semua sudah lengkap di situ nanti setelah tanda tangan dari para stakeholder atau para pihak-pihak yang berwenang dapat di send dan di upload ke akun Kampus Merdeka yang tadinya sudah kalian buat seperti itu. Terima kasih Pak Hapusan sudah mengirimkan langsung di chat. Tentunya jangan lupa koordinasi dulu ya adik-adik mahasiswa dengan Kaprodi dan dengan dosen PKMA-nya sebelum mendaftar. Minta izin dulu Bapak-Ibu saya ingin mendaftar di KM 5 apakah diizinkan gitu ya. Jangan lupa ya adik-adik ya. Baru kalau sudah dapat terus itu mendaftar. Gitu. Terima kasih Bu Masta sudah diingatkan itu adalah elemen esensial yang penting salah satu yang harus minta izin kepada Kaprodi dan dosennya karena dari MBKM EBA sendiri bagian MBKM banyak menemukan kasus mahasiswanya tiba-tiba ada dalam pengumuman lulus tapi Kaprodi dan dosen PKMA-nya tidak mengetahui seperti itu. Dia mengikuti ingin berpartisipasi di program itu. Karena kalau tidak mengetahui rugi juga di kalian konversi mata kuliahnya apa yang mau dikonversi itu bingung nanti. Jadi kan bisa merugikan kalian sendiri bahkan kalau mau nanti tahapnya konsekuensinya sangat paling buruk bisa kita ambil konsekuensinya bahkan nilai semester kalian pun bisa-bisa nggak ada di satu semester tersebut seperti itu. Jadi mohon sebelum mendaftar tolong konsultasi dengan Kaprodi dan dosen PKM masing-masing ya teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Sudah satu pertanyaan dari mahasiswa Bang angkatan 20 saya ingin bertanya ada dua pertanyaan yang ingin disampaikan kami diberikan pengarahan dulu atau langsung terjun mengajar langsung ke sekolah dan apakah buat yang dapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dapat mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 5 ini? Boleh mungkin yang menjawab dari Ibu Mas mungkin ya Ibu Terima kasih Eva ya? Iya Ibu Eva oke untuk mengikuti Kampus Mengajar ini ada pembekalannya pembekalannya sampai tadi sudah dijelasin oleh Pak Pak Haposan itu tiga minggu tapi tiga minggu itu online jadi supaya kita tahu nanti di medan tempur apa yang harus kita lakukan amunisi kita itu harus siap nah disiapkan itu sampai tiga minggu dan ada materinya ada sisinya begitu sudah sangat jelas kemudian nanti sebelum diterjunkan juga kalau misalnya DPL-nya lupa nanti kan sudah tahu nih DPL-nya siapa gitu jadi di di akun kalian itu ada nama DPL-nya terus ada nomor HP-nya begitu nah kalau misalnya DPL-nya lupa kalian yang harus mengingatkan DPL-nya untuk sharing pertama jadi sebelum kalian ditugaskan ke sekolah itu paling tidak ada koordinasi dulu dengan sekolah sebelum ada serah terima begitu ada ada perkenalan lah minimal begitu terus ada percakapan Pak gimana nih Pak kapan kita ke dinas dulu jadi sebelum sebelum ke sekolah nanti ada ke dinas dulu jadi dari DPL DPL akan mengawal kalian ke dinas ke dinas kemudian nanti dari dinas akan menyerahkan kalian ke sekolah jadi prosesnya sebelum masuk ke sekolah itu ada ada ke dinas dulu ke dinas pendidikan kemudian untuk yang dapat beasiswa apakah bisa mengikuti program kampus mengajar tentu bisa jadi kalau sudah dapat beasiswa pasti bisa tentu bisa ikut program ini cuman memang ada ketentuan jika mahasiswa sudah mendapat beasiswa dari LPDP dari bagian keuangan dari apa kementerian keuangan dari LPDP biasanya baik itu beasiswa KIP kemudian beasiswa prestasi beasiswa apalagi ada 5 begitu ya itu memang tidak mendapat lagi bantuan UKT dan bantuan biaya hidup karena nanti takutnya akan double funding begitu jadi apakah bisa tetap bisa tetap bisa tapi untuk biaya bantuan hidup dan bantuan UKT dia tidak dapat lagi seperti itu tetap semangat ya Eva jadi biaya siswa tetap jalan kok dari KIP tapi yang dari LPDP untuk KM tidak dapat itu terima kasih Ibu Masta untuk saudari Eva apakah sudah jelas jelas Bapak terima kasih baik sama-sama untuk selanjutnya mungkin sistemnya untuk tanya jawab bisa menggunakan fitur RISEN ya Bapak Ibu dan teman-teman rakan boleh dibuka untuk dua pertanyaan sepertinya sudah tidak ada sebenarnya sudah tidak ada ya kalau apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Pak Diardo masih ada pertanyaan kalau beasiswa pemerintah daerah bagaimana Bu terima kasih kalau beasiswa pemerintah daerah dari etika fisika boleh mohon bantuannya kepada mungkin yang lebih mengetahui kalau seputar ini Bapak Aposan ya Pak boleh mohon bantuannya untuk menjawab untuk yang tadi ada di room chat ya iya Pak untuk beasiswa pemerintah daerah apakah bisa mendaftar dan mendapat bantuan tetap tetap bisa tetap bisa sama aja tetap bisa mendaftar tetap bisa mendaftar tapi mungkin untuk biaya bantuan biaya hidup apakah masih mendapat atau tidak ya untuk bantuan hidup tetap dapat hanya saja untuk teknis untuk pemberian UKT memang kasusnya berbeda-beda tergantung dari pemberi beasiswanya siapa apakah kebijakannya setiap peserta atau mahasiswa penerima beasiswa itu memang tidak bisa double funding otomatis nanti potong UKT-nya tidak bisa cuman apakah nanti uangnya tadi tidak langsung dipotong ke kampus tapi kembalikan ke masing-masing pemberi beasiswa nanti apakah pemberi mahasiswanya itu berkenan memberikan ke beasiswa atau tidak itu tergantung dari pemberi beasiswanya itu case-case tapi kalau intinya pertanyaan tadi soal mau mendaftar apa bisa mendaftar pasti bisa mendaftar terima kasih Pak Haposan atas jawabannya konfirmasinya untuk etika apakah sudah jelas oke sama-sama etika oke baik mungkin dari kalian eh dari mohon maaf dari Bapak Ibu dan juga teman-teman rekan mahasiswa mahasiswi ada banyak pertanyaan yang disampaikan tapi mengingat waktu juga sudah untuk waktu kita sudah mulai menipis maka dari itu secara berat hati kami akhiri untuk sesi narasumber dan juga tanya-jawab seputar kampus pengajar angkatan 5 ini selanjutnya sesi selanjutnya mungkin akan saya serahkan kepada saudara Raffi untuk kemudian memandu sesi selanjutnya kepada saudara Raffi dipersilahkan oke selamat siang teman-teman semua ini jam menunjukkan pukul 12 kurang 10 mungkin kita enggak lengkap kalau kegiatan itu enggak ada quiz dan ini quiznya berhadiah buat teman-teman yang udah stay tune dan senantiasa menyisikan waktunya sampai kegiatan akhir di kolom chat tadi kita udah nge-share link presensi dan evaluasi kegiatan dalam waktu 5 menit biasanya kalau teman-teman udah mengisi langsung dapat sertifikatnya mohon dipergunakan dengan bijak selanjutnya kita akan masuk ke sesi quiz ini akan mendapatkan 10 hadiah jadi nanti ada quiz yang teman-teman mungkin tahu dosen juga dipersilakan juga kalau mau ikut hadiahnya lumayan untuk 10 orang hadiahnya berupa voucher 50 ribu entah nanti dari gopay ovo imani nanti kita spare jadi teman-teman isi absennya dan isi quiznya sesuai dengan presensi teman-teman biar kita nggak nge-tracknya susah jadi link sudah di-share mohon bantunya Pak Aposan share linknya ini untuk 10 orang berarti kemungkinan dapetnya tinggi banget 47 orang yang ikut terakhir yang udah live room mungkin rugi pertanyaannya seputar kampus mengajar angkatan 5 kalau teman-teman menyimak pasti bisa jawab semuanya mohon bantuannya Pak Aposan linknya belum di-share tadi saya ada share ke Pak Rafki di kolom chat coba cek belum masuk di kolom chat saya agak ngalek ini di-share belum masuk linknya sebentar ya teman-teman bisa lihat di share screen masukkan juga kode permainan masukkan kode juga bisa oh ya masukkan kode permainan ada Pak Rafki di ini belum ada coba lihat kolom chat kolom chat Capri belum ada Pak belum ada Pak sebentar ya Bapak Ibu dosen juga boleh ikut ini buat 10 orang lumayan beli jajan makan siang bisa ini mungkin itu kue isi terima kasih selamat menikmati teman-teman ada yang masuk belum selagi menunggu teman-teman bisa ngisi presensinya link presensinya banyak yang ngecek nih belum pada dikirim mohon diisi email yang benar ya teman-teman soalnya itu auto ngirim ke email teman-teman coba cek kolom cat linknya oke itu linknya sudah diberi Pak Hapusan buat teman-teman join silahkan memandu quiz yang ini saya nggak usah share screen ya Pak nah susah aja share screen baru 10 orang ya di layar belum muncul Pak belum muncul apa layar Bapak masih hitam baru 14 orang 15 orang teman-teman masih masih ngisi presensi ya presensi nanti sebenarnya ditutup jam 5 sore sih jadi teman-teman bisa ngisi santai 15 orang 16 ayo nih 10 orang dengan ranking terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari MBKM voucher 50 ribu 18 orang kita akan start quiznya dalam waktu 5 menit lagi pas jam 12 kita mulai ya Pak Bapak untuk dosen-dosen juga boleh ikut namanya sesuai dengan presensi ya agar bisa kita tracking buat para pemenang ya selagi menunggu 5 menit saya yakin menambahkan jadi untuk kampus mengajar angkatan 5 ini teman-teman harus jadi benar minta izin ke Kaprodi kebanyakan kasus nggak minta izin jadi saking gampangnya orang mendaftar di program ini Kaprodi kebanyakan nggak tahu loh mahasiswa saya lulus mahasiswa lulus ketika nanti teman-teman udah kegiatan kampus mengajar angkatan 5 ini itu di akhir periode akan ada namanya sidang konversi jadi mata kuliah teman-teman bisa dikonversi ke kampus mengajar angkatan 5 ini jangan sampai ketika udah ngelakuin kegiatan ini jauh-jauh ke Pulau 3T tadi atau ke Bali atau ke Sumatera teman-teman malah nggak dianggap kuliah jadi mohon izin ke lembaga atau pimpinan di Prodinya yang minimal tadi Wakil Dekan mengetahui kalau di surat dosen PKMA juga oke 21 orang 3 menit lagi kita akan mulai kita mulai aja ya mulai aja pak oke oke kita mulai ya 10 orang sayangannya 21 orang sayang 10 orang pemenangnya yuk bisa yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 IPK minimal 2,75, itu yang salah Harusnya minimal 3,00 Yang benar minimal itu 2,00 Yang bukan tadi pertanyaannya Pertanyaannya selanjutnya Berikut peran dan tugas mahasiswa kampus Mengajar, kecuali Ini pertanyaannya kalau nggak bukan Kecuali 1. Mendukung kepala sekolah dalam bidang Administrasi dan manajerial sekolah Yang berkaitan dengan program 2. Melakukan komunikasi Dengan guru pamong dan sekolah Minimum 2 kali selama program 3. Membantu guru Dalam pelaksanaan pembelajaran tetap buka Di sekolah, khususnya dalam Pembelajaran literasi dan numerasi 4. Atau menyediakan Kelengkapan alat dan teknologi Untuk teman-teman Untuk menganalisis jauh Itu sudah kelihatan Yang bukan Bukan perang Waktu habis Sama Ibu Efi dari Dengan konsul Pertanyaan selanjutnya Berikut Pra penugasan pelaksanaan kampus Mengajar Kecuali A. Pembekalan B. Observasi sekolah Dan pengisian baseline survey C. Mahasiswa berkoordinasi Dengan prodi terkait Rencana konversi SKS Koordinasi dengan Dengan dinas pendidikan Kabupaten atau kota Dan sekolah Sasaran Pra Pra penugasan berarti Sebelum ditugasin Sebelum ditugasin Teman-teman apa Kecuali Kecualinya Ya Kita bicin Ayo Dikit lagi Kita masuk ke 10 Nilai tertinggi Teman-teman Oke Bu Tan masih Memegang Nomor 1 Jawabannya adalah Observasi sekolah Dan pengisian baseline survey Untuk kecuali Oke selanjutnya Program kampus mengajar Angkatan 5 Membuka kesempatan luas Bagi berapa Mahasiswa se-Indonesia Nah ini tadi dijelasin A. 70.000 B. 180.000 C. 7.000 D. 1.800 Oh ini tiap Layar beda-beda ya A. B. C. D. Jadi kesempatan Teman-teman Buat Daftar itu sebenarnya Gede Karena dibutuhkan juga banyak Oke pertanyaan terakhir dan menentukan teman-teman Rp. 180.000 BAA NBKM Abus mengajar Pasti tau Banyak yang nanya-nanya di DM juga Kalau teman-teman mau nanya lagi Bisa ke gedung rektorat D. 1. 2. 2. 3. 5. selesai yang pertama nilai tertinggi Bu Evi selamat Bu Evi enggak kelihatan Pak di layarnya Pak selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih